Warriors Promise Season 177 Bab 2771, Marah Tuh Menang Basiu sangat bersemangat, menyapu kabut selama ratusan tahun dan tertawa terbahak-bahak. Tidak hanya Basiu, tetapi juga lusinan ahli lain dari aliansi bintang awan kuno juga menatap sumo dengan mata panas. Di antara orang-orang ini, dua di antaranya adalah orang kuat yang baru saja mencapai alam tertinggi. Mereka juga berharap dapat membunuh sumo. Ini adalah kesempatan untuk menjadi murid langsung Lord Tai Ying, dan juga kesempatan bagi mereka untuk terbang ke langit. Selain itu, bahkan jika Anda tidak menjadi murid markas, selama Anda membunuh sumo, Anda bisa mendapatkan hadiah yang sangat kaya. Sumo, kita telah menjadi mangsa. Tuying memandang sumo tanpa berkata-kata, mereka adalah pemburu, dan sekarang situasinya tampaknya telah sedikit berubah, mereka telah menjadi pemburu dan menjadi mangsa. Basiu serahkan padaku, kamu bisa berurusan dengan orang lain. Pikiran sumo bergerak, dan dia mengirim transmisi suara ke Tuying. Segera, dia menatap Basiu dan berkata dengan keras, Kakak Ba, kami belum melihatmu selama ratusan tahun, tetap aman. Sumo, kamu tidak perlu terlalu dekat. Jika bukan karena Anda, saya akan gagal dalam pemilihan markas ratusan tahun yang lalu. Hari ini kamu pasti akan mati. Mempersiapkan. Karena sekarang musuh, tidak ada gunanya membicarakannya. Sumo berkata dengan dingin. Setelah mengatakan itu, dia naik ke langit dan terbang ke langit berbintang. Karena Basiu dan yang lainnya akan membunuhnya, dia tidak khawatir tentang orang-orang ini yang melarikan diri, jadi dia akan pergi ke langit berbintang untuk bertarung. Kemana harus pergi? Sumo, hari ini adalah hari kematianmu. Bunuh dia bersama. Basiu dan lebih dari selusin orang berteriak dengan marah. Mereka semua melompat ke langit dan mengejar Sumo. Dalam sekejap mata, mereka semua terbang ke langit berbintang, dan hanya Tuying yang tersisa di tempat kejadian. Ini, sangat menipu. Wajah Tuying pucat, wajahnya tidak bisa menahan sedikit pun berkedut. Dia pindah, itu sangat menjengkelkan, itu sangat menjengkelkan. Orang-orang dari aliansi bintang awan kuno ini benar-benar mengabaikannya. Apakah ini terlalu hina? Apakah kamu tidak melihat saya? Aku tidak sebaik Sumo, kan? Tuying hendak meledakan paru-parunya karena marah, malu, ini hanya rasa malu. Dia datang dengan niat membunuh, tetapi tidak ada yang memperhatikannya. Fiu. Mengambil nafas dalam-dalam, Tuying ingin segera terbang dan mencari di reruntuhan toko Jingyue untuk melihat apakah ada harta karun. Namun, mengingat Basiyu dan yang lainnya sangat banyak, dan khawatir Sumo dalam bahaya, dia tidak berani menunda sama sekali, dan segera mengikuti siang sing-sing. Sumo, tetaplah. Di langit berbintang, Basiyu mengejar di belakang Sumo dan memimpin. Sebuah pisau hitam panjang muncul di tangannya, dan dengan ayunan tiba-tiba, pisau itu melesat ke atas. Pedang ini sangat menakutkan. Energi pedang itu seperti naga yang marah selama sembilan hari, sepanjang seratus mil, dan kekuatannya tak terbayangkan. Apalagi dalam ki pedang ini, ada kekuatan menghancurkan langit dan menghancurkan dunia. Kekuatan ini luar biasa dan melonjak, menyapu langit berbintang yang tak berujung, seolah-olah di bawah pedang ini, tidak ada benda yang bisa menolaknya. Akan dihancurkan. Hukum kehancuran. Sumo merasakan kekuatan pedang Basiyu, dan sedikit terkejut. Ternyata orang ini mengerti hukum kehancuran. Ini adalah hukum yang sangat kuat. Tak kurang, peningkatan serangannya sangat besar. Membunuh. Selusin orang lain, melihat bahwa Basiyu telah mengambil tindakan, tidak menunda, dan menyerang Sumo satu demi satu. Pedang ki berada dalam arah vertikal dan horizontal, dan tanda tinju ada di seluruh langit. Selusin pembangkit tenaga listrik tidak memiliki apa-apa untuk ditahan, dan mereka semua membuat gerakan sengit. Lusinan serangan kuat, dikombinasikan dengan energi pedang Sang Basiyu, hampir menyapu langit berbintang. Kekuatan yang menakutkan membuat prajurit yang tak terhitung jumlahnya di kota Dayuan di bawah dan bahkan bintang di huang ketakutan. Dalam keadaan normal, tidak ada seniman bela diri di bawah alam tertinggi yang dapat bertahan dari putaran serangan ini, dan hampir pasti akan mati. Bahkan Tuying di belakang sedikit mengubah wajahnya, karena putaran serangan ini lebih dari satu tingkat lebih kuat daripada ketika dia membunuh klon Voidnya. Dia dapat yakin bahwa jika dia berada di bawah putaran serangan ini, peluang untuk menyelamatkan hidupnya kurang dari 10%. Astaga! Namun, di depan semua orang, kecepatan Sumo tiba-tiba hampir dua kali lipat, dan dia bergerak ke samping, dengan mudah menghindari putaran pengepungan ini. Astaga! Sumo berhenti dan berdiri di langit berbintang. Sujian, muncul di tangannya, dan niat membunuh yang tak terbatas muncul. Bagaimana mungkin? Basiyu dan yang lainnya berhenti, dan berbalik untuk melihat Sumo di depan mereka. Mereka semua kaget, karena kecepatan Sumo menghindari serangan tadi hampir sebanding dengan pembangkit tenaga listrik di alam atas. Ini membuat mereka curiga, dan yang lebih mengejutkan mereka adalah pada saat itu, mereka jelas merasakan bahwa kekuatan beberapa hukum meletus di Sumo. Ada hukum kecepatan, hukum angin, dan tampaknya hanya ada sedikit hukum waktu. Meskipun hukum ini sangat lemah, di bawah superposisi, kecepatan Sumo hampir dua kali lipat saat ini, atau hampir dua kali lipat kecepatan aslinya, yang sangat menakjubkan. Kasus Ledakan Sebelum Sumo bisa bergerak, Tu Ying, yang mengejarnya, adalah yang pertama bergerak. Kekuatan kekosongan bayangan di tangannya memadatkan tombak ilusi yang panjangnya ribuan meter. Ming Si Wei adalah Raja Dewa Tingkat Tinggi. Ledakan Karena tembakannya secepat kilat, Raja Dewa Tingkat Tinggi belum pulih dan tidak bergerak untuk melawan. Dia segera ditembak oleh Tu Ying dan berubah menjadi kabut berdarah. Ini adalah harga dari membenciku. Wajah Tu Ying acu tak acu, berdiri dengan pistol, rambut hitamnya berkibar tertiup angin. Dia dan Sumo muncul untuk saling menyerang dan mengepung Basiu dan selusin orang lainnya di tengah. Mencari kematian. Bunuh dia dulu. Mati. Sekelompok orang kuat dari cabang Jing Yue benar-benar marah ketika mereka melihat teman mereka terbunuh, dan mereka menyerang Tu Ying satu demi satu. Untuk sesaat meraung, bergema di langit berbintang yang tak berujung. Sekelompok orang segera bertarung dengan Tu Ying. Namun, Basiu tidak bergerak. Dia menatap Sumo, karena tujuannya hanya Sumo. Sumo, kamu tidak melarikan diri, apakah kamu pikir kamu memiliki kepercayaan diri untuk melawanku? Basiu mengencangkan pedang panjang di tangannya dan berteriak dengan dingin, Meskipun dia memiliki kepercayaan diri untuk menang, dia tidak berani memikirkan ide utama. Bagaimanapun, seperti yang kita semua tahu, Sumo sangat menentang langit, dan kekuatan tempurnya jauh melebihi ranah kultivasi. Meskipun dia belum pernah melihat kekuatan tempur khusus Sumo, hanya kecepatan yang dia tunjukkan tadi membuatnya tidak ceroboh. Tentu saja, sudut mulut Sumo berkedut, pedang Su di tangannya sedikit terangkat, dan cahaya kekacauan yang menyilaukan bersinar ke segala arah. Sumo, tolong berhenti bicara dan selesaikan pertempuran. Pada saat ini, teriakan keras tiba-tiba terdengar tidak jauh, mengguncang sembilan hari dan sepuluh tempat, itu adalah tangisan Tuying. Sumo menoleh dan melihatnya, dan tiba-tiba terdiam. Tidak jauh, dia melihat Tuying menghadapi lusinan pembangkit tenaga listrik guyun. Dia benar-benar ditekan dan dipukuli. Meskipun Tuying kuat, tetapi bagaimanapun juga, dia hanyalah raja dewa tingkat tinggi. Di hadapan pengepungan dua pria kuat yang baru mulai muncul di alam supremasi, dan hampir sepuluh raja dewa tingkat tinggi, di mana mereka akan menjadi lawan, dan mereka hampir kehilangan tempat. Warriors Promisebab 2772, jenius yang paling mempesona. Tunggu, lari jika kamu tidak bisa bertahan. Sumo berteriak keras menghadapi desakan Tuying. Dia hanya bisa memperingatkan pihak lain seperti ini, karena dia tidak sepenuhnya yakin apakah dia bisa mengalahkan Basiu. Saya, mengandalkan. Mendengar kata-kata Sumo, Tuying hampir memuntahkan darah, tapi dia hanya bisa menahan sebanyak yang dia bisa, terus-menerus mundur untuk menghindarinya. Astaga! Pada saat ini, Sumo bergerak. Dia tidak bisa menunda lebih lama lagi. Mungkin dia akan benar-benar menang dan menderita kerugian besar, atau bahkan jatuh di sini. Dengan kilatan cahaya pedang, Sujian melintasi kurva anggun dan menebas ke arah Basiu. Energi pedang seperti kilat, dan dibungkus dengan kekuatan yang tak tertandingi, menunjukkan ketajaman dan kekuatan. Ini adalah pertama kalinya Sumo mengambil tindakan serius sejak ia menjadi raja dewa tingkat tinggi. Kekuatan sumber kacau yang tak tertandingi, dikombinasikan dengan kekuatan tiga hukum emas, api, dan es, sangat kuat. Energi pedang yang menakutkan datang ke Basiu dalam sekejap, dan niat membunuh yang tajam luar biasa. Hancurkan aku! Wajah Basiu menunjukkan ekspresi seram, memegang pisau di kedua tangan, menebas huasan dengan paksa. 10 ribu cahaya pedang Zhang bangkit dari tanah, dan kekuatan mengerikan itu tiba-tiba menghancurkan ki pedang Sumo, mengubahnya menjadi badai. Sumo, kamu memang kuat. Dengan kultifasi anda, anda benar-benar tak terkalahkan pada tingkat yang sama, tetapi anda masih akan mati. Basiu berteriak keras. Dari pedang Sumo, dia bisa melihat bahwa kekuatan Sumo sangat dekat dengannya. Jarang di dunia bahwa seorang raja dewa senior dapat memiliki kekuatan seperti itu. Mengejutkannya. Tapi, meski begitu, jadi apa, masih ada beberapa celah dibandingkan dengan dia. Setelah menghancurkan energi pedang dengan satu pisau, Basiu seperti dewa perang. Serangan Basiu sangat kejam, yang melengkapi hukum kehancuran yang dia kembangkan. Hukum kehancuran adalah salah satu hukum yang paling kuat. Fungsi utamanya adalah untuk sangat meningkatkan kekuatan serangan, dan kekuatan penghancur tidak ada bandingannya. Tentu saja. Mata Sumo tajam. Menurut rumor, Basiu tidak terkalahkan ketika dia berada di ranah raja para dewa, hanya si Zixuan dan Murongki yang nyaris tidak bisa bersaing. Namun dalam hal kekuatan serangan Ronde, kekuatan Basiu ini cukup untuk menyatukan Iblis Su, Lian Wuxu, dan Master Pedang Tertinggi yang asli. Namun, meski begitu, Sumo tidak takut sama sekali. Di hadapan serangan Basiu yang tak tertandingi, dia tidak mundur sama sekali, cahaya pedang di tangannya bersinar, pedang ki meraung ke langit seperti badai, dan bayangan pedang seperti naga. Ledakan. Keduanya adalah serangan ekstrim. Mereka bertabrakan tanpa henti. Suara ledakan mengguncang langit dan bumi. Untuk sementara, keduanya tampak seimbang, dan mereka tidak bisa dibedakan dalam hal kekuatan serangan. Sumo telah menguasai banyak hukum saat ini, tetapi hukum magis dan misterius itu hanyalah kesempurnaan agung tingkat pertama, dan tidak berpengaruh sama sekali. Dan dia tidak sepenuhnya menggunakan kekuatan Ki Ungu Hongmeng, karena, dalam pertempuran antara dia dan Basiu, ada banyak orang yang menonton di bintang di huang tidak jauh, dan dia tidak dapat mengungkapkan Ki Ungu Hongmeng miliknya. Membunuh. Basiu memiliki niat membunuh yang tidak terbatas, dan kekuatan Sumo mengejutkannya. Dia berteriak dengan liar, dan seluruh tubuh bergabung dengan pedang dan bergegas menuju Sumo. Selain itu, tubuhnya berputar dengan cepat, dan pria dan pisau itu bergabung menjadi satu, seolah-olah itu telah berubah menjadi bor besar. Kekuatan sumber logam tebal dan hukum kehancuran yang agung terus menyembur, hampir dalam sekejap mata, Basiu seperti tombak besar yang panjangnya ribuan kaki, lebih seperti naga marah yang mengaum. Kekuatan yang sangat besar benar-benar melampaui level yang seharusnya dimiliki oleh seorang seniman Bella diri rilem tertinggi. Langit berbintang runtuh, dan seluruh dunia meledak. Itu untukmu. Mata Sumo cerah seperti listrik. Basiu ini memang kuat. Dia sangat sulit untuk dikalahkan, tetapi tidak mungkin bagi lawan untuk membunuhnya. Menghadapi serangan mengerikan Basiu, Sumo tidak memilih untuk menghadapi lawannya lagi. Sebaliknya, dia berkedip dan menghindar dengan cepat. Dia mengenakan setelan tiga potong elder murong. Pada saat itu, hukum cepat dan hukum angin digunakan. Meskipun kedua hukum ini hanyalah kesempurnaan agung tingkat pertama, peningkatan Sumo masih sangat bagus. Suara mendesing. Saya melihat sosok Sumo, seperti hantu, dengan mudah menghindari serangan Basiu. Kemudian, tanpa mengurangi kecepatannya, dia terbang menuju Tuying dan yang lainnya yang sudah terbang ke jarak yang sangat jauh. Tuying menghadapi serangan dari pusat kekuatan aliansi bintang awan kuno, dan dia hampir tidak dapat bertahan. Dia harus berurusan dengan orang-orang itu terlebih dahulu. Selama selusin orang ditangani, Tuying tidak hanya akan melarikan diri, tetapi kekuatan Sumo juga akan meningkat banyak. Karena kekuatan hukum selusin orang tidak lemah, tetapi salah satu pembangkit tenaga listrik di alam tertinggi, yang telah memahami hukum api, memiliki tingkat yang sangat tinggi, dan seharusnya mencapai urutan ke tujuh akhir. Ada juga Raja Dewa tingkat tinggi, dan sihir logam juga sangat kuat. Levelnya harus sama dengan Sumo, yang merupakan tahap tengah dari urutan ke tujuh. Jika Sumo menggabungkan kristal dari hukum dua orang ini, hukum api dan hukum logamnya akan dapat mencapai tingkat yang baru, kekuatannya akan sangat meningkat, dan mengalahkan Basiu tidak akan menjadi masalah. Suara mendesing. Kecepatan Sumo, di bawah berkah hukum kecepatan dan hukum angin, sangat cepat, hampir sebanding dengan seniman bela diri dari dunia atas Xiao Cheng, dan dalam sekejap, dia jauh dari Basiu. Sumo, di mana kamu melarikan diri? Ketika Basiu melihat ini, dia berpikir bahwa Sumo akan melarikan diri, jadi dia berteriak dengan marah dan dengan cepat mengejar Sumo. Ketika aku membunuh mereka, aku akan membunuhmu lagi. Sumo mendengus dingin, kecepatannya tidak berkurang, dan dalam tiga atau lima nafas, dia mendekati Tuying dan yang lainnya. Tuying dan yang lainnya, situasi pertempuran juga sangat sengit, kekuatan sumber bergulir di langit, dan udara melonjak. Mati! Sumo mengayunkan pedang panjang di tangannya, dan energi pedang bersinar seperti cahaya ilahi di langit, membunuh beberapa pembangkit tenaga awan kuno secara luar biasa. Dia tidak memiliki banyak keberatan, energi pedang yang menakutkan menyapu langit berbintang dan membawa niat membunuh yang tak terbatas. Orang-orang itu menyerang Tuying dengan panik, dan ketika mereka menemukan serangan Sumo, mereka berbalik untuk memblokir mereka. Namun, kekuatan orang-orang ini lebih dari satu tingkat lebih rendah dari Basiu, jadi bagaimana mereka bisa menghentikan serangan Sumo? Ledakan! 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 Ah gelombang-gelombang-gelombang! Di tengah ledakan jeritan, ada jeritan tak berujung, dan empat dari mereka dicekik hampir seketika, hanya menyisakan roh primordial mereka, dan salah satu dari mereka benar-benar dimusnahkan. Meskipun ada dua orang lain yang menolak serangan Sumo, mereka juga ditolak, dan darah menyembur dari mulut mereka. Dapat dikatakan bahwa di bawah putaran serangan Sumo, enam orang terluka parah. Berikan padaku! Kecepatan Sumo tidak berkurang, mendorong roh terlarang dan kekuatan hukum terlarang ke tingkat tengah dari urutan ke-7, dan mulai melahap sisa roh dari tiga pembangkit tenaga listrik. Tidak gelombang-gelombang! Raungan yang mengerikan mengguncang langit berbintang. Bagaimana mungkin roh primordial dari tiga pembangkit tenaga listrik menolak melahap Sumo? Hampir seketika, roh primordial menjadi makanan Sumo. Haha, Sumo, kamu terlalu tepat waktu. Tuying tertawa saat melihat ini, dan terbang menuju Sumo dengan cepat, berdamai dengan Sumo, di bawahnya, dia hampir jatuh sekarang. Untungnya, dia adalah tubuh dewa kuno, juga dikenal sebagai tubuh kekosongan, yang dapat menyerap kekuatan kekosongan untuk menstabilkan tubuhnya, jika tidak dia akan terbunuh. Lebih dari selusin ahli dari aliansi bintang awan kuno ditelan oleh Sumo dan membunuh satu orang. Delapan orang yang tersisa ketakutan, dan mereka segera menghindari Sumo. Berengsek! Basiyu datang dengan tergesa-gesa, minum dengan keras. Dia menyaksikan Sumo membunuh keempat orang itu. Dia sangat marah sehingga dia segera menyerang dengan panik. Pergi! Sumo sama sekali tidak melawan Basiyu langsung menghadap Tuying, meraih bahu Tuying, dan segera menjauh. Dia ingin memurnikan dan melahap tiga roh primordial dan menggabungkan kristal hukum. Meskipun tidak satu pun dari tiga roh primordial yang mempraktikkan hukum api, ada satu yang mengembangkan hukum logam. Yuan Shen yang kuat! Selama dia menggabungkan hukum logam, hukum logamnya pasti akan mencapai akhir tahap ketujuh, dan kekuatannya pasti akan meningkat banyak, dan dia akan bertarung dengan Basiyu pada saat itu. Tidak bisa membiarkan mereka lari. Basiyu berteriak dengan marah, menyapa semua orang, dan dengan cepat mengejar Sumo dan Tuying. Dalam sekejap, semua orang meninggalkan di Huang Xing dan menghilang ke langit berbintang. Basiyu tidak bisa mengalahkan Sumo. Basiyu secara publik dikenal sebagai raja dewa terkuat dari aliansi bintang awan kuno, tapi sekarang, basis kultivasi dengan alam tertinggi adalah Sumo yang tidak bisa mengalahkan basis kultivasi raja dewa senior. Siapa raja para dewa terkuat? Jelas dalam sekejap. Jika mereka berada di alam yang sama, Basiyu mungkin akan kalah dari Sumo. Didi Huang Xing, ada banyak orang kuat yang menonton. Melihat Sumo, Basiyu dan yang lainnya pergi, banyak orang tercengang. Sumo, penggagas gangguan antara Guyun dan Tianlan, adalah yang ini. Genius paling mempesona di dunia Fang, bakatnya tidak sebanding dengan Basiyu. Warriors Promise Bab 2773, 3. Hukum kehancuran akan ditentukan. Basiyu dan yang lainnya tidak bisa mengejar Sumo dan Tuying. Meskipun kultivasi mereka kuat, mereka tidak memiliki keunggulan dalam hal kecepatan. Selain itu, semakin Anda mengejar, semakin jauh Anda dari Sumo dan Tuying, yang membuat Basiyu dan yang lainnya tidak ada habisnya. Sumo, apakah kita baru saja melarikan diri seperti ini? Tuying memandang Basiyu dan yang lainnya di belakang, dan bertanya kepada Sumo dengan lembut, menurut pendapatnya, empat orang Guyun ini meninggal, mereka sudah bertengkar. Apa yang terburu-buru, biarkan mereka mengejar mereka perlahan. Sumo berkata sambil tersenyum. Di tubuhnya, roh primordial tabu dengan cepat memurnikan roh primordial dari tiga pembangkit tenaga listrik dan menggabungkan kristal dari tiga hukum. Bagi Sumo, membunuh adalah cara tercepat untuk meningkatkan kekuatannya, tidak ada seorang pun. Jika dia bisa dengan ceroboh membantai prajurit di berbagai bintang, melahap roh primordial, dan menggabungkan kristal hukum, kekuatannya akan meroket dengan cepat. Namun, dia bukan iblis, dia juga tidak mempraktikkan cara iblis. Dia masih memiliki beberapa garis dasar moral di dalam hatinya, dan dia tidak akan ingin membunuh kecuali itu adalah pilihan terakhir. Dia bisa membunuh orang, tapi dia tidak bisa sembarangan membunuh orang yang tidak bersalah, yang juga merupakan dasar moralnya. Tentu saja, jika suatu hari, dia dipaksa ke dalam situasi putus asa, dan dia hanya bisa bertahan hidup dengan pembantaian, dia akan melakukannya tanpa ragu-ragu. Sumo, kamu juga diakui sebagai jenius yang mengerikan, bukankah kamu melarikan diri begitu saja? Ada pertempuran yang benar bagi kita untuk berjuang untuk hidup dan mati. Petik 2 Di belakang, Basiu berteriak keras dan ingin menghentikan Sumo, karena kecepatannya sudah mencapai batas, dan dia tidak bisa mengejar Sumo sama sekali. Dia tidak pandai dalam kecepatan, yang merupakan kelemahannya, dan yang lain tidak sekuat dia, atau lebih cepat darinya, dan mereka juga tidak bisa mengejar Sumo. Namun, Sumo tidak memperhatikan jenderal agresif Basiu. Dia telah lama melewati masa mudanya dan masa-masa yang sembrono. Sumo, kamu tikus, jika kamu melawanku secara langsung, aku bisa membunuhmu dengan tiga gerakan. Basiu terus berteriak. Berhenti meniup, aku tahu berapa beratmu. Sumo mencibir dan berteriak keras. Segera, dia mengabaikan Basiu dan terbang dengan cepat bersama Tuying. Pada saat yang sama, ia juga mengendalikan kecepatannya, tidak memimpin terlalu banyak, jangan sampai lawan dan yang lainnya tidak mengejar. Namun, Sumo jelas meremehkan kesabaran Basiu dan yang lainnya, dan mengejar mereka terus-menerus selama lebih dari satu jam, tetapi Basiu dan yang lainnya tidak menunjukkan tanda-tanda mundur. Sumo, kamu tidak punya nyali. Ini lucu. Kamu mengkhianati aliansi bintang awan kuno, dan semua orang mendapatkannya dan membunuhnya. Basiu meraung lagi dan lagi, menghina Sumo terus-menerus, dan yang lainnya terus minum seperti sekelompok wanita yang cerdik. Astaga! Pada saat ini, Sumo tiba-tiba berhenti, dan bersama dengan Tuying, dia berbalik untuk melihat Basiu dan yang lainnya yang mengejarnya. Bunuh aku! Tidak bisa membiarkan mereka lari! Mati! Ketika Basiu dan yang lainnya melihat Sumo dan Tuying berhenti, awalnya mereka tercengang, lalu langsung gembira. Mereka tidak ragu-ragu dan mengambil tindakan. Dalam sekejap, serangan mengerikan berlanjut, seperti semburan langit dan bumi, menyerang Tuying dan Sumo dengan sangat kuat. Aku disini untuk menyerang, kamu bertanggung jawab untuk mengapit. Sumo menjelaskan kepada Tuying, dan dia tiba-tiba menembak, energi pedang seperti pelangi, mulai darinya, memancar dalam bentuk kipas. Energi pedang yang menakutkan seperti badai yang memusnahkan segalanya, dan tidak ada serangan yang dapat menembus pemblokirannya. Ledakan! Ada semburan ledakan mengerikan yang terus-menerus, dan energi keruntuhan melonjak. Basiu dan yang lainnya bergabung, tetapi mereka tidak dapat mengusir Sumo. Dan Tuying tidak ragu-ragu. Ketika kata-kata Sumo baru saja jatuh, sosoknya benar-benar runtuh, berubah menjadi kekuatan kekosongan dan meleleh ke langit berbintang, misterius dan tidak normal. Ledakan! Tidak peduli seberapa keras Basiu dan yang lainnya menyerang, Sumo secara alami berdiri diam, tubuhnya lurus seperti pohon pinus, dan pedang panjang di tangannya tampaknya mampu memotong semua yang ada di dunia. Bagaimana mungkin? Hati Basiu terkejut, dan orang lain juga ngeri. Hanya dalam waktu satu jam, kekuatan Sumo telah meningkat pesat. Hal ini membuat mereka sulit untuk mengerti. Apakah Sumo menyembunyikan kekuatannya sebelumnya? Ah gelombang! Pada saat ini, dua teriakan tiba-tiba terdengar, dan ada dua orang kuat dari aliansi bintang awan kuno di antaranya. Tuying, yang berubah menjadi kekuatan kehampaan, melebur ke dalam kehampaan, dan menyerang orang-orang kuat dari awan kuno. Semuanya hati-hati. Ketika Basiu melihat ini, dia berteriak keras. Wajahnya suram seperti besi. Sekarang situasinya tampaknya sedikit salah. Tidak hanya mereka tidak bisa membunuh Sumo, tetapi mereka juga kehilangan banyak orang. Jika ini terus berlanjut, mereka pasti akan kalah. Menghadapi situasi ini, anggota yang tersisa dari aliansi bintang awan kuno segera berkumpul dan berhenti menyerang Sumo. Mari kita semua tinggal. Sumo tidak berhenti, dan dalam sekejap, dia terbang ke langit di atas Basiu dan yang lainnya. Energi pedang kacau yang mempesona, seperti galaksi yang jatuh selama sembilan hari, menutupi Basiu dan yang lainnya. Sumo melahap roh-roh primordial dari tiga pembangkit tenaga listrik sebelumnya, dan menggabungkan kristal dari tiga hukum, yang masing-masing adalah hukum tingkat menengah dari urutan ke tujuh, dan cukup kuat. Di antara mereka, salah satunya adalah hukum logam. Setelah mengintegrasikan kristal hukum logam di tahap tengah Orde ke tujuh, itu segera memungkinkan kekuatan hukum logam Sumo mencapai tahap akhir dari Orde ke tujuh. Meskipun hanya ada sedikit perbedaan antara tahap akhir tingkat ke tujuh dan tingkat menengah tingkat ke tujuh, ketika kekuatan hukum telah mencapai tingkat ini, bahkan tahap kecil saja sudah cukup untuk meningkatkan kekuatannya. Oleh karena itu, sekarang serangan Sumo luar biasa kuat, sangat tajam, dan sangat tajam, puluhan ribu mil jauhnya. Boom-boom-boom. Menghadapi serangan kuat Sumo, Basiu dan yang lainnya secara alami tidak akan duduk diam dan mengambil tindakan untuk melawan. Namun, mereka juga menjadi sangat berhati-hati, mengetahui bahwa ada tujing lain yang tidak aktif di dekatnya, yang dapat melakukan pembunuhan mematikan kapan saja. Saya harus mengatakan bahwa tujing bersembunyi sangat dalam. Di langit berbintang yang dipenuhi dengan fluktuasi kekuatan, bahkan Sumo tidak tahu di mana tujing berada. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa kemampuan tujing untuk bersembunyi telah mencapai titik di mana Sumo bahkan tidak dapat menemukannya. Tetapi pada saat pertempuran, fluktuasi kekuatan di sekitarnya sekuat laut, sepenuhnya menutupi keberadaan tujing. Namun, kali ini, tujing tidak menyerang lagi, tetapi datang ke sisi Sumo dan menyerang bersama dengan Sumo. Dia menamparkan tangannya berturut-turut, satu demi satu mudra besar di kehampaan, seolah-olah itu adalah lapisan langit, menutupi Basiu dan yang lainnya. Sumo dan tujing bekerja sama, itu benar-benar luar biasa, Basiu dan yang lainnya dapat menghentikannya pada awalnya, tetapi setelah beberapa nafas, mereka tidak dapat menghentikannya. Karena, di antara mereka, beberapa dari mereka sangat lemah, hanya Raja Dewa tingkat tinggi biasa. Di bawah serangan dan tabrakan yang kuat dari kedua belah pihak, mereka dikalahkan dan bahkan muntah darah. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Beberapa orang itu berani melawan lagi, mereka segera mengungsi dan bergegas kekejauhan. Kakak Ba, kita tidak bisa menghentikannya, ayo pergi dulu. Meninggalkan kalimat, beberapa orang berbentuk seperti listrik dan pergi ke arah aliansi bintang awan kuno, hanya menyisakan Basiu dan pembangkit tenaga listrik lain dari alam tertinggi. Bodoh! Melihat ini, kulit Basiu berubah tiba-tiba. Kecepatan Sumo sangat cepat sehingga orang-orang ini hanya mencari kematian ketika mereka berpisah darinya. Benar saja, bagaimana Sumo bisa melewatkan kesempatan ini, sosoknya melintas, seluruh tubuhnya seperti bayangan yang tak terlihat, dan dia dengan cepat mengejar beberapa orang. Ini. Ketika Tuying melihat ini, beraninya dia tinggal lebih lama, karena Sumo pergi, dia sama sekali bukan lawan Basiu dan pembangkit tenaga listrik alam agung lainnya, dan buru-buru melarikan diri ke arah yang berlawanan. Mati. Kecepatan Sumo sangat cepat, hampir bernafas dan dia sangat dekat dengan orang-orang yang melarikan diri, dan dia menembak dalam sekejap. Pedang itu bergerak seperti angin, dan badai energi pedang yang dahsyat itu luas dan tak terbatas, menutupi langit berbintang, dan serangan tanpa pandang bulu menutupi beberapa orang. Serangan yang begitu kuat bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh segelintir orang itu, dan mereka langsung jatuh ke dalam situasi kematian Fana yang putus asa. Sumo, kamu mati untukku. Basiu berteriak dengan marah dari belakang, dan pedang panjang di tangannya tiba-tiba menebas, dan pedang mengerikan dengan panjang 10 ribu zang dibanting secara vertikal dan horizontal, mengenai Sumo secara langsung. Kemudian, Basiu tidak bisa menyelamatkan orang-orang itu sama sekali. Serangan Sumo tidak berhenti, dia hanya berkedip dan menghindari ki pedang Basiu. Namun, beberapa anggota aliansi bintang awan kuno itu tidak dapat menghindari badai energi pedang besar milik Sumo. Ah gelombang-gelombang-gelombang. Ceritan itu tidak ada habisnya. Meskipun beberapa orang berbalik untuk melawan, itu tidak ada gunanya sama sekali. Hanya ada beberapa orang di alam yang sama dengan Sumo. Bahkan jika jumlahnya dua kali lipat, akan sulit untuk bersaing dengan Sumo. Di bawah satu putaran serangan, beberapa orang mati secara tragis, bahkan roh primordial tidak pergi, semua dihancurkan oleh badai pedangki, dan jiwa mereka tersebar. Basiu, hari berikutnya adalah kematianmu. Sumo tiba-tiba menoleh dan menatap Basiu yang sangat marah. Dia harus memutuskan hukum kehancuran. Warriors promi sebab 2774, Kiungo Hongmeng yang terus berkembang. Untuk hukum kehancuran, Sumo sangat ingin mendapatkannya, karena kekuatan hukum ini sangat kuat, jauh melebihi hukum api dan logam pada tingkat yang sama. Bahkan superposisi kekuatan kedua hukum ini tidak sekuat hukum kehancuran. Juga, Sumo belum menelan pembangkit tenaga listrik dari alam tertinggi. Di antara mereka yang berada di masa lalu, meskipun ada juga seseorang dari alam tertinggi, dia tidak menelannya. Sumo, aku tidak akan berhenti sampai aku membunuhmu. Mata Basiu melebar karena marah, niat membunuh di hatinya sekuat matahari yang terik dalam sembilan hari, bahkan jika hanya dia dan satu orang lainnya yang dibiarkan mati, dia tidak akan menyerah. Pada saat yang sama, Basiu tidak berhenti menyerang, momentum tubuhnya terus meningkat, napasnya naik dengan cepat, kekuatan sumber yang tak tertandingi mengalir ke pedang panjang, dan cahaya pedang yang menyalam roket. Dalam sekejap mata, seluruh tubuhnya tampaknya telah berubah menjadi senjata sihir yang sangat tajam dan mendominasi. Sekarang, Basiu telah menggunakan kekuatan gaib yang kuat, aksi yang dapat melukai seribu musuh dan merusak delapan ratus. Saya pikir saya bisa dengan mudah membunuh Sumo, tetapi sekarang sepertinya saya tidak bisa mengalahkan Sumo sama sekali jika saya tidak menunjukkan kekuatan bagian bawah kotak. Membunuh Dengan teriakan nyaring, Basiu menebas pedang panjang dalam sekejap, menebas sembilan pedang berturut-turut, dan sembilan lampu pedang yang sangat luas saling silang dan menembak langit berbintang. Di permukaan, Basiu menebas sembilan kali, tetapi pada saat itu, pisau panjang di tangannya bergetar liar, dan frekuensi getaran melebihi batas yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Getaran adalah serangan. Sekilas, tidak ada yang istimewa dari serangan ini kecuali momentumnya yang luar biasa. Namun, jika ada pembangkit tenaga super di sini, Anda dapat melihat sekilas bahwa masing-masing balok pedang besar ini, semuanya terdiri dari ratusan pedang tajam, dan sembilan pedang memiliki total lebih dari sembilan ratus pedang. Yang lebih misterius adalah bahwa kibila ini benar-benar menjadi tidak terlihat dan menjadi semacam formasi, formasi bilah yang kuat, yang sangat meningkatkan kekuatan serangan ini. Ini adalah basiyu, yang merampas kekuatan jiwanya dan bersumpah untuk membunuh sumo. Susunan pedang yang luas, diselimuti niat membunuh yang sangat menakutkan, menyelimuti satu ruang, dan menebas ke arah sumo, tanpa peluang untuk menghindar sama sekali. Dan pria kuat lainnya yang berada di alam tertinggi juga sangat pandai bekerja sama dengan basiyu. Bayangan tinju berisi hukum api menari di langit. Setelah hanya mengikuti formasi pedang basiyu, jika basiyu serangan ini tidak dapat membunuh sumo, dan serangannya dapat mengenai sumo tanpa jeda. Ledakan. Langit berbintang meledak, dan serangan mengerikan itu tampaknya segera menelan sumo, dan tidak ada peluang untuk menghindar. Serangan kali ini jauh lebih kuat daripada serangan gabungan selusin orang sebelumnya, yang menunjukkan betapa kuatnya basiyu. Namun, dalam menghadapi serangan yang begitu kuat oleh basiyu dan pembangkit tenaga listrik alam agung lainnya, sumo tidak panik sama sekali, karena dia memiliki kepercayaan diri yang kuat. Saat ini, mereka berada di kedalaman langit berbintang, tidak ada bintang di sekitarnya, dan tampaknya tidak ada yang menonton, maka, Hong Meng Ziki juga dapat menunjukkan wajahnya. Hancurkan. Pedang su di tangan sumo terangkat tinggi, sumber kekacauan yang kuat meledak, dan cahaya Hong Meng yang menyilaukan bersinar. Pada saat ini, aura sumo seperti pelangi, tak tertandingi, dan seluruh orang itu seperti matahari yang cerah. Napasnya misterius dan tak terduga, luas dan tak terbatas. Roh primordial Ki Ungu Hong Meng adalah awal dari segala sesuatu dan akhir dari segala sesuatu. Roh primordial apapun dapat diintegrasikan ke dalam Kivalet primordial dan memperkuat kekuatan Kivalet primordial. Misalnya, Roh primordial Tabu Sumo dan Roh primordial Pedang Miriat Hua Divine sebenarnya telah diintegrasikan ke dalam Ki Ungu Hong Meng, tetapi mereka masih terhubung kepikiran sumo dan masih dapat digunakan sendiri. Karena itu, barusan, sumo menelan tiga jenis roh primordial. Faktanya, kekuatan primordial Valet Ki miliknya sebenarnya sedikit lebih kuat. Desir Dengan gelombang pedang panjang, pedang itu menebas langit berbintang, dan cahaya pedang ungu terang membelah langit dan bumi, menghantam langit. Ledakan Cahaya pedang mengenai formasi pedang Basiyu, hasilnya telah diputuskan, formasi pedang itu runtuh seketika, dan energi pedang ungu yang kuat menebas melewatinya. Cahaya pedang ungu yang mengandung kekuatan Hong Meng tak terkalahkan dan tak terbendung. Setelah mengalahkan formasi pedang Basiyu, itu juga memusnahkan pemboman berikutnya dari orang kuat lainnya. Kecepatannya tidak berkurang sama sekali. Basiyu dan orang kuat dari alam tertinggi menyerang dan membunuhnya. Bagaimana mungkin? Tidak baik. Basiyu dan orang kuat itu terkejut dan ngeri ketika mereka melihat situasi ini. Apa yang mereka takuti bukanlah apakah mereka bisa memblokir pukulan ini, melainkan karena kekuatan Sumo begitu kuat, dan dia memiliki kartu truf yang mengerikan. Dalam sekejap, keduanya mundur. Mereka tahu bahwa tidak mungkin membunuh Sumo hari ini. Jika mereka tidak pergi, mereka mungkin akan tinggal di sini hari ini. Suara mendesing. Menghadapi cahaya pedang ungu yang menyerang, Basiyu dan pria kuat itu buru-buru menghindar. Untungnya, mereka bisa menghindar dari jarak jauh. Setelah menghindar, setelah cahaya pedang ungu, Basiyu dan pembangkit tenaga listrik di alam tertinggi berbalik dan melarikan diri tanpa mengucapkan sepatah katapun. Terutama Basiyu, kecepatannya cepat, karena dia harus melarikan diri dengan cepat, karena pukulan barusan adalah pukulan yang menghabiskan kekuatan jiwanya. Sekarang, kekuatannya sedikit melemah. Jika dia tidak bisa melarikan diri, itu akan benar-benar berakhir. Hukum kehancuran dan hukum api, tidak ada yang bisa melarikan diri. Melihat sosok keduanya melarikan diri dengan cepat, Sumo tidak terburu-buru, sosoknya melintas, dan dia dengan cepat mengejarnya. Kecepatannya jauh lebih cepat daripada mereka berdua, dan dia segera mengaktifkan roh primordial tabu dan hukum tabu, kekuatan menelan yang kuat, seperti belenggu tak terlihat, mengikat Basiyu dan nama kuat. Tidak baik. Basiyu dan pria kuat itu tiba-tiba mengubah wajah mereka, wajah mereka langsung memucat, dan perasaan yang sangat berbahaya menyerbu hati mereka. Sumber energi melonjak di sekitar mereka berdua, berguling seperti naga, menahan kekuatan menelan yang melilit tubuh mereka dan melarikan diri dengan putus asa. Namun, roh primordial terlarang Sumo dan hukum terlarang sangat kuat, bahkan jika itu hanya mempengaruhi 30% dari kecepatan mereka, itu adalah ancaman fatal bagi mereka. Basiyu, kecepatan kita tidak secepat Sumo, kita tidak bisa melarikan diri, ayo bertarung dengannya. Kata orang kuat di alam tertinggi, pria ini adalah pria parubaya, dan kekuatannya tidak cukup lemah. Aku akan lebih cepat darimu. Wajah Basiyu tegas, dia berbalik dan menamparkan dada pria parubaya itu, dan segera menamparkan pria parubaya yang tidak curiga itu dan terbang ke arah Sumo. Setelah kekuatan anti guncangan yang kuat ini, kecepatan Basiyu sedikit lebih cepat, dan dia mempercepat untuk melarikan diri. Rencana Basiyu sangat bagus. Menurutnya, meskipun pria kuat parubaya ini rata-rata, dia bisa menghentikan Sumo untuk bernafas. Dan ini, dapat memberinya waktu untuk melarikan diri, karena Tuying tidak jauh, tidak ada waktu untuk mencegatnya. Binatang Buas Pria parubaya itu tidak siap dan terpana oleh tamparan Basiyu. Setelah bereaksi, dia langsung meraum di langit, dan suaranya mengguncang bintang-bintang. Kemarahannya tidak ada habisnya, dan dia ingin merobek tubuh Basiyu menjadi puluhan ribu keping. Untuk menyelamatkan hidupnya, binatang ini benar-benar membunuh tetuanya. Namun, pria parubaya itu tidak memiliki kesempatan untuk menyesalinya, karena Sumo sudah menyusulnya. Dalam sekejap, tangan ungu terang besar menutupi satu sisi, bahkan jika orang parubaya itu segera menembak untuk melawan, itu tidak akan membantu. Tangan besar itu menghancurkan semua serangan dan langsung meraih pria parubaya itu, tubuhnya hancur, dan jiwanya langsung ditelan oleh Sumo. Faktanya, proses ini tidak memengaruhi pengejaran Sumo terhadap Basiyu, semuanya hanya melambai. Hukum api ada di sini. Sumo terkekeh ringan, sosoknya seperti bayangan di langit, dia dengan cepat mengejar Basiyu, dan dengan cepat mendekati pihak lain. Basiyu, ini sudah berakhir. Teriakan nyaring terdengar, Sumo menembak lagi, cahaya pedang terbang, padat, lusinan pedang primordial ki, sangat mencekik Basiyu, dan tidak ada kemungkinan untuk menghindar. Untuk mencegah Basiyu kalah dalam serangan ini, Sumo sedikit mengendalikan kekuatan serangan, karena dia masih harus menghancurkan hukum dan tidak dapat membunuh lawan sepenuhnya. Warriors Promisebab 2775, peningkatan dengan cepat. Berengsek! Basiyu merasakan kekuatan serangan Sumo, bulu-bulu di tubuhnya berdiri, dan wajahnya pucat. Karena, dia sama sekali tidak yakin untuk menghentikannya. Selain itu, dalam menghadapi pukulan pembunuhan skala besar ini, dia tidak bisa menghindar sama sekali. Hancurkan aku! Melihat bahwa pedang ki besar akan mendekat, Basiyu berbalik dengan tiba-tiba, dan menebas dengan liar dengan pisau panjang di tangannya, mencoba menahan pukulan itu. Ledakan! Pedang ki yang menakutkan berguling, dan ledakan itu mengguncang dunia. Basiyu, yang jiwanya agak rusak, tidak bisa menahan, dan segera tersingkir oleh pedang ki yang menakutkan. Namun, Basiyu memang kuat. Di bawah serangan mengerikan ini, tubuhnya tidak runtuh. Meskipun seluruh tubuhnya berlumuran darah, dia dengan enggan diblokir. Dan, mengikuti kekuatan kejut, dia melarikan diri lebih cepat. Ya, aku khawatir membunuhmu secara langsung. Melihat Basiyu tidak mati, Sumo tidak marah tetapi senang, tersenyum kecil, dan terus mengejar dan membunuh lawan. Pada saat ini, Tu Ying, yang melarikan diri ke sisi lain sebelumnya, juga mengejarnya. Meskipun kecepatan Basiyu cepat, dia tidak bisa lepas dari pengejaran Sumo. Putaran serangan lain akan datang, lebih kuat dari yang sebelumnya. Kali ini, Basiyu tidak bisa menghentikannya, energi pedang besar menyapu, dan tubuhnya langsung dimusnahkan, hanya menyisakan tiga roh primordial. Ya, itu adalah tiga roh primordial, tiga roh primordial pedang panjang yang identik. Namun, tiga roh primordial juga rusak parah dan menjadi sangat ilusi, seolah-olah embusan angin dapat meniup mereka. Pada saat ini, Basiyu sudah mencoba melarikan diri, dan ketiga roh primordial segera melarikan diri ke tiga arah yang berbeda. Kembali, Sumo lang berteriak, dan bersama dengan suaranya, kekuatan melahap yang kuat menyapu, dan menerbangkan kembali ke tiga roh primordial. Sumo, kamu harus mati. Dari roh primordial Basiyu, teriakan ketakutan keluar. Dalam nafas berikutnya, roh primordial tabu bangkit dan langsung melahap tiga roh primordial Basiyu. Sejauh ini, Basiyu dan yang lainnya semuanya telah terbunuh, dan tidak ada satupun yang lolos. Fiuh! Sumo menghela nafas. Kali ini dia menelan beberapa orang, yang sangat bermanfaat baginya. Sejujurnya, dia sekarang ingin segera melakukan pembantaian dan meningkatkan kekuatannya dengan cepat. Suara mendesing. Sao Ching, Tu Ying datang ke sisi Sumo dengan ekspresi menghela nafas, karena misi ini, kekuatan tempur Sumo jauh melampaui dia. Setelah bertahun-tahun, dia tidak hanya gagal mengejar Sumo, tetapi kesenjangan dengan Sumo semakin besar. Sumo, ada tiga cincin luar angkasa di sini. Tu Ying mengangkat telapak tangannya, dengan tiga cincin di telapak tangannya, yang semuanya milik mereka yang terbunuh. Harta karun ruang angkasa tingkat tinggi, dengan sejumlah besar formasi yang disusun di atasnya, sangat kuat dalam pertahanan. Terkadang anggota klan benar-benar terbunuh, dan mereka akan tetap ada. Tentu saja, beberapa harta ruang angkasa tidak cukup terlindungi, mereka akan sepenuhnya dimusnahkan dalam serangan itu, dan harta di dalamnya juga dihancurkan. Periksa untuk melihat apakah ada harta karun dari toko Jingyue. Sumo berkata, karena Basiyu dan yang lainnya sedang menunggu di sini, harta penting dari toko Jingyue semuanya harus dimiliki oleh orang-orang ini, tidak mungkin itu juga dijual di toko-toko. Ya, Tu Ying mengangguk dan segera mulai menyelidiki tiga cincin luar angkasa. Dan Sumo berdiri diam, dengan cepat memurnikan roh primordial pria parubaya itu dan roh primordial Basiyu. Itu sebenarnya tersembunyi di dalam roh primordial. Sumo menemukan bahwa ada harta karun yang tersembunyi dalam roh primordial Basiyu, yang juga merupakan cincin luar angkasa. Tampaknya ketika tubuh Kai Basiyu runtuh, dia menyembunyikan cincin ini dalam roh primordialnya. Sumo, ada banyak hal di tiga cincin luar angkasa ini, ayo pergi dari sini dulu, lalu lakukan inventarisasi. Tu Ying menyarankan. Oke, Sumo setuju. Segera, dia mengambil pisau panjang yang ditinggalkan oleh Basiyu dan pergi dengan cepat bersama Tu Ying. Apa itu barusan? Jika orang tua itu menebak dengan benar, itu mungkin, Ki Ungu Hongmeng. Hongmeng Ziki, apakah dia sama dengan Taoise Yunlan? Ada desas-desus bahwa Taoise Yunlan adalah roh dunia Yunlan Great World saat itu, dan memiliki ki primordial dari Yunlan Great World, Hongmeng Purple Ki, tetapi bagaimana Sumo bisa memilikinya? Hal ini tidak diketahui, tetapi ini adalah masalah Gu Yun dan Tianlan, dan tidak ada hubungannya dengan kita. Di langit berbintang, jauh, ada seorang lelaki tua berambut putih dan seorang wanita tua berambut putih, bersembunyi di kehampaan, menyaksikan punggung Sumo dan Tu Ying pergi, dan diam-diam berkomunikasi. Mereka mengambil semua situasi pertempuran di mata mereka. Namun, mereka bukan milik aliansi bintang awan kuno atau aliansi bintang Tianlan, dan mereka tidak akan ikut campur dalam masalah ini. Setelah Sumo dan Tu Ying membunuh Basiu dan yang lainnya, mereka tiba di sebuah bintang kecil dengan jarak dua hari, dan untuk sementara menetap di hutan terpencil di pegunungan. Yah, aku akan memberimu inventaris, ada banyak barang di sini. Sumo menyerahkan cincin luar angkasa Basiu kepada Tu Ying, dia baru saja memeriksanya secara acak, dan ada banyak barang di dalamnya. Untuk rampasan ini, dia tidak akan mengambilnya secara pribadi, karena, dibandingkan dengan rampasan, baginya, lebih baik menelan seorang pejuang. Permintaannya akan sumber daya tidak terlalu kuat, selama ia memiliki cukup originium. Bagus. Tu Ying cincin ruang hasil, dia memikirkannya, dan tiba-tiba menarik nafas. Karena, di antara harta ruang Basiu, batu sumber ditumpuk menjadi lusinan gunung tinggi, dan berbagai buah ilahi, harta, dan harta lainnya ditumpuk menjadi dua lereng bukit kecil, yang sangat menakjubkan. Ini adalah perjalanan yang berharga. Tu Ying tertawa, dan segera mulai menghitung jumlah berbagai sumber daya dan harta. Dan Sumo, duduk bersila di bawah pohon kuno, mata tertutup, menyatu dengan kristal hukum. Basiu dan jiwa kuat setengah bayar telah disempurnakan olehnya, dan digabung menjadi energi ungu Hongmeng. Sekarang, dia ingin menggabungkan dua kristal hukum, yaitu tujuh hukum api di tahap akhir, dan hukum kehancuran di akhir tahap ketujuh. Keduanya adalah hukum yang sangat kuat. Setelah kristal kedua hukum ini menyatu, kekuatan Sumo akan meningkat tajam lagi, dan dia juga siap untuk menyerang negara tertinggi. Bagi Sumo, penggabungan aturan sudah menjadi hal yang biasa, dan segera selesai. Sumo awalnya memiliki hukum penghancuran kesempurnaan agung tingkat pertama, tetapi sekarang ia menggabungkan hukum penghancuran tingkat ketujuh akhir Basiu, dan hukum penghancurannya juga telah menjadi tingkat akhir tingkat ketujuh, dan itu belum ditingkatkan karena superposisi. Namun, kekuatan hukum apinya sendiri, yang berada di tengah-tengah tingkat ketujuh, sekarang terintegrasi dengan hukum api tingkat akhir tingkat ketujuh. Tren di seluruh. Namun, meskipun ada tren ini, itu sedikit lebih buruk, diambang menerobos tetapi tidak mampu menerobos. Sumo tidak memaksanya. Karena kekuatan hukum telah mencapai puncak akhir urutan ketujuh, selama dia menghabiskan sedikit waktu untuk memahaminya sendiri, terobosannya akan mudah. Fiu. Setelah melakukan ini, Sumo menghela nafas panjang. Sekarang dia memiliki dua hukum yang telah mencapai tahap ketujuh akhir, dia seharusnya bisa mencapai ranah supremasi. Warriors Promise Bab 2776, kejutan ke atas. Sumo, kali ini kita telah mencapai banyak hal. Melihat Sumo telah menyelesaikan pelatihannya, Tuying berkata sambil tersenyum, panen kali ini membuatnya sangat bahagia. Oh, berapa banyak? Sumo bertanya. Aku sudah menghitungnya secara kasar sekarang. Jika semua batu originium diubah menjadi batu originium bermutu tinggi, jumlahnya lebih dari 180 miliar, dan ada lebih dari 6.900 buah berbagai senjata dan harta ilahi. Ada lebih dari 11.000 keping ramuan obat, buah ilahi, dan harta yang tidak diketahui secara total. Tuying berkata, jumlah ini sudah sangat mengejutkan, dan itu pasti semua aset toko Jingyue. Beri aku semua batu asal, dan berikan sisanya. Sumo berkata dengan suara yang dalam. Dia membutuhkan banyak batu asal, bukan hanya karena dirinya sendiri, tetapi juga karena gerbang surgawi yang tiada taraf di belakangnya. Harta karun, pil obat, dan barang-barang lainnya jauh lebih tidak dapat diandalkan daripada originium untuk senmen yang tiada taranya. Bagaimanapun, sekte besar hanya dapat berkembang secara stabil dengan originium, dan hanya pil obat dan harta, tanpa originium, pasti tidak akan bertahan lama. Saat ini, senmen yang tiada taranya lemah dan tidak mungkin bersaing untuk mendapatkan sumber daya dengan kekuatan besar lainnya. Karena itu, Sumo perlu mendukungnya untuk sementara waktu. Selama batu sumbernya. Tuying tercengang ketika dia mendengar kata-kata itu, dan berkata, ada banyak buah ilahi yang langka dan pil obat di sini, yang dapat meningkatkan tubuh, menyehatkan roh, dan memperkuat basis kultivasi. Anda tidak menginginkannya. Dia sedikit terkejut, meskipun batu originium ini banyak, nilainya jelas tidak sebagus buah ilahi, pil obat, dan harta karun. Aku akan memberikannya padamu, aku hanya ingin batu sumbernya. Sumo berkata dengan tegas, baginya, tidak peduli seberapa langka buah dan pil obatnya, itu tidak sebaik menelan seorang pejuang yang kuat. Sumo, apakah kamu membawa kuil Chang Kiong ke dunia Yunlan? Tuying bertanya dengan wajah cemberut. Karena Sumo sangat membutuhkan originium, dia menduga bahwa kuil langit mungkin juga akan dipindahkan ke Yunlan. Dunia landa. Ya, Sumo mengangguk ringan, tetapi tidak banyak bicara. Dia tidak ingin memberi tahu siapapun di mana gerbang dewa Pirless berada, karena itu adalah Tuying. Bahaya tersembunyi apapun yang dapat membocorkan informasi Sandman yang tiada taranya tidak boleh ada. Oke, karena kamu hanya menginginkan batu sumber, aku hanya akan memberimu batu sumber. Tuying tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut, dan kemudian menyerahkan cincin luar angkasa kepada Sumo, yang semuanya adalah batu sumber. Setelah sedikit penyelidikan, Sumo menyingkirkan originium. Sumo, tugas ini telah selesai, apakah menurutmu kita harus melanjutkan atau kembali ke Tianlan? Tuying bertanya, meskipun dia masih mengambil dua slip batu giyok, tetapi sekarang dia telah memperoleh banyak, dia tidak terlalu, aku ingin melanjutkan tugas. Tentu saja aku harus melanjutkan. Sumo berkata dengan suara yang dalam. Periode waktu berikutnya akan menjadi panggungnya yang cepat dan kuat. Jika dia tidak melakukan tugas-tugas itu, orang lain akan melakukannya. Karena kamu masih harus melakukannya, maka aku akan menyerahkan hidupku untuk menemani pria itu. Tuying menghela nafas, karena mereka keluar bersama, dia secara alami tidak bisa kembali sendirian. Yah, kamu tunggu aku sebentar, aku akan mencapai ranah supremasi. Kata Sumo. Sangat cepat, Tuying tercengang ketika mendengar kata-kata itu. Dia benar-benar tahu bahwa tidak butuh waktu lama bagi Sumo untuk mencapai tingkat lanjutan dari Raja Dewa, dan bahwa dia akan segera mencapai supremasi. Rasanya hampir sampai, kata Sumo. Sumo, bukan masalah sederhana untuk mencapai ranah supremasi. Kekuatan sumber harus terintegrasi sempurna dengan kekuatan hukum, dan itu akan berkembang ke tingkat yang sangat besar. Tidak hanya kekuatan hukum yang harus mencapai akhir tahap ketujuh di muka, dan basis kultivasi fondasinya juga harus cukup kuat. Tuying memperingatkan. Yah, coba dulu. Sumo berkata, setelah berbicara, dia menutup matanya dan mulai berlatih. Dia tidak terburu-buru untuk mencapai ranah supremasi, tetapi membenamkan dirinya dalam hukum api dan hukum logam, dengan hati-hati memahami misteri kedua hukum ini. Meskipun kedua hukum ini telah mencapai tahap akhir tingkat ketujuh, bagaimanapun, mereka berasal dari menelan dan menggabungkan, bukan dari memahaminya selangkah demi selangkah. Tuying menghela nafas ringan ketika dia melihat Sumo mulai berkultivasi. Meskipun dia telah menjadi raja dewa tingkat tinggi selama lebih dari seratus tahun, dia masih jauh dari ranah di atas. Shao King, dia juga menutup matanya dan mulai berlatih. Pikiran Sumo benar-benar tenggelam dalam hukum pemahaman. Dalam benaknya, dia terus-menerus memahami sifat hukum logam dan hukum api. Dengan cara ini, lebih dari sebulan telah berlalu, dan dia merasa bahwa dia memiliki pemahaman yang cukup tentang kedua hukum ini. Bagaimanapun juga, dia sudah berada di atas kedua hukum ini dan memiliki pencapaian pada tingkat akhir tingkat ketujuh, tetapi dia hanya sedikit lebih tercerahkan. Kemudian, Sumo mulai melahap originium. Dia menelan harta karun ruang angkasa langsung ke originium terlarang, mengeluarkan originium dari roh primordial, dan mulai melahapnya dalam jumlah besar. Untuk sementara waktu, tubuh Sumo penuh energi, dan di meridian tubuhnya, energi sumber agung beredar dengan cepat, dan kemudian disempurnakan dan dikumpulkan ke dalam dantiannya. Waktu berlalu perlahan. Saat Sumo terus melahap batu asal dan memurnikan origen ki, kekuatan sumber kacau di dantiannya menjadi semakin kuat, dan setelah dua hari, dia mencapai puncak Raja Dewa tingkat tinggi. Pada saat ini, tampaknya ada penghalang tak terlihat yang menghalangi momentum Sumo. Tidak peduli bagaimana dia melahap genesis ki, kekuatan asal yang kacau di dantiannya tidak akan lagi meningkat sedikit, dan itu semua akan mengikuti kulit seluruh tubuh. Lolos. Dia berhenti melahap originium, mulai terus memadatkan sumber kekacauan, dan menggabungkan sebagian dari sumber kekacauan dengan hukum api. Yang disebut alam tertinggi sebenarnya tidak terlalu misterius. Ini adalah menggabungkan kekuatan kultifasi dengan kekuatan hukum untuk membentuk kekuatan kultifasi yang misterius. Setelah langkah ini tercapai, kekuatan kultifasi akan naik ke tingkat yang lebih tinggi, dan itu akan mencapai keadaan tertinggi. Tentu saja, mudah untuk mengatakannya, tetapi dalam praktiknya, itu sangat sulit. Prajurit dunia seperti pasir sungai Gangga, dan jumlahnya tidak terbatas. Namun, mereka yang dapat mencapai negara tertinggi dapat dianggap kuat di sana. Sumo tidak terburu-buru. Bagaimanapun, kekuatan hukumnya sudah cukup. Yang perlu dia lakukan adalah menggabungkan kekuatan hukum dengan kekuatan kultifasi. Tentu saja, karena dia mengolah banyak hukum, sumber energi di tubuhnya juga siap untuk dibagi menjadi banyak bagian. Jika dia menggabungkan semua sumber kekacauan di tubuhnya dengan satu hukum, maka kekuatan hukum lain tidak akan lagi dapat bergabung dengan sumber kekacauan. Dengan cara ini, pengembangan undang-undang lain akan sangat terbatas. Selain itu, kekuatan hukum kultifasi harus selaras dengan kekuatan kultifasi, sehingga dapat digabungkan dengan sempurna. Ini juga karena sebagian besar seniman bela diri telah memahami hukum yang lebih sesuai dengan seni bela diri mereka sendiri, sehingga mereka dapat berlatih lebih baik. Misalnya, seorang pejuang yang memolah kekuatan sumber atribut air dan memahami hukum api tidak akan pernah bisa menembus ke alam tertinggi. Tentu saja, bahkan ranah raja para dewa tidak dapat dicapai, karena kekuatan hukum dan kekuatan basis kultifasi bertabrakan. Apalagi berkultifasi ke tingkat yang lebih tinggi, tidak buruk untuk bisa menyelamatkan nyawa sendiri. Adapun langkah-langkah dan metode menerobos ke alam tertinggi, Sumo telah belajar secara rincin dari Penatua Huo Sang ketika dia kembali ke dunia besar Yunlan. Namun, kultifasinya berbeda dari yang lain, jadi dia juga telah berubah. Menurut jalur kultifasinya sendiri, dia membuat beberapa perubahan. Sumo saat ini telah memahami 2.998 hukum, yang berarti bahwa di masa depan, sumber kekacauan di tubuhnya akan dibagi menjadi 2.998 jenis. Dan tujuan Sumo adalah mempelajari ke-3.000 hukum, ditambah hukum tabunya, yaitu 3.001, jadi di masa depan, kekuatan sumbernya yang kacau akan dibagi menjadi 3.001 bagian. Warriors promisee bab 2.777, terobosan. Pikiran Sumo benar-benar tenggelam dalam dantiannya. Dalam dantiannya, hukum api dari 5 elemen tetap ada dan sangat panas, tetapi itu tidak membahayakan dirinya. Kekuatan tak terlihat dari hukum api membungkus masa besar kekuatan sumber yang kacau ini dan terus-menerus bergabung. Proses ini cukup lambat. Untungnya, kekuatan api juga merupakan bagian dari kekuatan kekacauan, dan hukum api dan sumber kekacauan secara alami lebih cocok, dan semuanya berjalan lambat. Waktu berlalu, bulan demi bulan, dan lebih dari 3 bulan telah berlalu dalam sekejap mata. Dalam lebih dari 3 bulan, Sumo telah membuat kemajuan besar. Kekuatan hukum api telah sepenuhnya menembus ke bagian sumber kekacauan itu, dan terus-menerus bergabung. Bagian dari sumber kekacauan ini tampaknya mengalami semacam degenerasi, yang merupakan semacam sublimasi. Setelah berhasil, Sumo telah sepenuhnya melangkah ke alam tertinggi, menjadi level yang dapat dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik di dunia Yunlan. Akhirnya, 3 hari lagi berlalu, dan transformasi ini akhirnya berakhir. Saya melihat tubuh Sumo, aura terus-menerus melonjak, sangat tidak stabil, seolah-olah dia bisa menembus belenggu kapan saja. Apakah itu benar-benar akan berhasil? Ketika Tuying di sebelahnya melihat ini, matanya melebar, dengan ekspresi mendesah di matanya. Tampaknya dampak Sumo pada Supreme masih cukup sederhana. Pada saat ini, dalam dantian Sumo, bagian dari sumber energi yang telah dia bagi, mungkin memiliki 10% dari semua sumber energi dalam dantiannya. Meskipun kekuatan sumber ini masih merupakan sumber kekacauan, ia memiliki atribut api yang kuat, seolah-olah akan terbakar. Aura kekuatan asal ini jelas lebih kuat daripada aura kekuatan asal 90% yang tersisa, dan itu jelas lebih kuat. Akhirnya, setelah Shao King, kekuatan sumber 10% ini tiba-tiba bergetar, seolah menembus pengekangan di matanya, dan kemudian dengan panik menyedot kekuatan sumber yang tersisa di sekitarnya. Ketika Sumo melihat ini, dia segera mulai melahap originium, memurnikan origin ki, dan bergabung ke dalam origin power terobosan ini. Segera, kekuatan sumber kacau ini dikombinasikan dengan hukum api mulai tumbuh dengan cepat, dan dalam sekejap, itu berkembang lebih dari dua kali. Supremasi. Tu Ying menatap Sumo dengan ekspresi serius. Meskipun dia berkultivasi, dia juga memperhatikan Sumo. Pada saat ini, aura Sumo telah mencapai tingkat alam tertinggi, dan dia adalah alam agung sejati yang kuat. Orang. Kesenjangannya semakin besar dan besar. Tu Ying tersenyum pahit. Dia pikir dia bisa menyusul Sumo, tapi justru sebaliknya. Namun, orang lain yang bahkan lebih menantang dari dirinya juga bisa membuatnya lebih penuh semangat juang, yang juga merupakan hal yang baik. Astaga. Pada saat ini, aura Sumo stabil, dan semuanya menyatu ke dalam tubuhnya, dia membuka matanya. Sumo, selamat atas terobosanmu ke alam pertama, tugas selanjutnya pasti jauh lebih mudah. Tu Ying berkata sambil tersenyum. Tunggu aku sebentar. Sumo menoleh ke Tu Ying dan berkata, lalu menutup matanya lagi. Karena, dia masih perlu membuat terobosan kedua, tentu saja, bukan untuk menerobos ke alam tertinggi Xiao Cheng. Sebaliknya, dia ingin menerobos ke alam pertama dari alam tertinggi lagi, karena dia ingin berhasil menggabungkan kekuatan hukum logam dengan sumber kekacauan. Hanya dengan cara ini kekuatannya dapat dimaksimalkan. Meskipun dia sekarang telah menembus ke alam tertinggi, kekuatannya telah meningkat pesat, tetapi jika hukum logam dapat berhasil digabungkan lagi, kekuatannya akan ditingkatkan lagi. Kamu melanjutkan, aku tidak terburu-buru. Tu Ying berkata dengan senyum masam, dan kemudian terus menunggu. Metallicity sama dengan atribut api, dan juga merupakan bagian dari sumber kekacauan. Oleh karena itu, hukum metalitas juga sejalan dengan sumber keos seperti hukum api. Setelah pengalaman, kali ini, Sumo sangat cepat. Dia membagi sisa 90% dari kekuatan sumber kacau menjadi 10% lagi, dan menggabungkannya dengan hukum metalik. Proses ini membutuhkan waktu 2 bulan untuk diselesaikan dengan sukses. Di tubuhnya, ada tanda lain menerobos ke alam tertinggi. Napasnya begelombang dan tidak stabil, dan kemudian tiba-tiba naik tajam, dan kemudian perlahan-lahan kembali tenang. Setelah melakukan semua ini, Sumo membuka matanya lagi. Sekarang, 20% dari sumber energi di tubuhnya digabungkan dengan hukum sifat logam dan sifat api. Untuk menggabungkan, Sumo, kamu, membuat terobosan lain. Di sebelahnya, Tuying menatap Sumo dengan takjub. Melihat situasi Sumo, wajahnya berkedut. Dalam waktu singkat, dia menerobos 2 kali, yang membuatnya merasa sedikit tidak bisa dipercaya. Mengapa dia menerobos 2 kali, bagaimana situasi Anda? Yah, 2 kali, aku menggabungkan kekuatan kedua hukum dengan basis kultivasi. Sumo menganggup dan berkata, Uff gelombang-gelombang. Ketika Tuying mendengar kata-kata itu, dia hampir muntah darah, dan memandang Sumo seperti orang bodoh. Apakah ada masalah? Sumo bertanya dengan bingung. Sumo, arah kultifasimu sangat menyimpang. Tuying marah dan lucu, dan melanjutkan, banyak prajurit yang memahami kekuatan dua atau bahkan tiga jenis hukum hanya menggabungkan kekuatan sumber dengan kekuatan hukum utama, dan hukum lainnya hanya tambahan itu saja. Aku tahu, tapi, aku berbeda dari mereka. Sumo menganggup. Uh gelombang-gelombang. Tuying terdiam dan divitnah di dalam hatinya. Saya tahu Anda berbeda, tetapi cara kultifasi harus selalu mengikuti aturan. Ini adalah metode kultifasi yang telah dieksplorasi oleh leluhur yang tak terhitung jumlahnya. Oke, jangan bicarakan ini, tugas apalagi yang kamu ambil di slip diok. Sumo melambaikan tangannya dan berkata, bagaimana dia harus berkultifasi, dia memiliki rencana terperinci, tidak akan ada masalah, dan itu hanya akan lebih kuat. Saya juga mengambil dua slip batu giok, Anda bisa melihatnya sendiri. Tuying mendengar kata menghela nafas, lalu mengeluarkan dua batu giok dan menyerahkannya kepada Sumo. Sumo dengan hati-hati memeriksa sejenak, lalu menukar slip giok untuk Tuying, dan berkata, Pergi, kedua tugas ini sangat dekat, mari kita lakukan bersama. Oke. Tuying mengangguk setuju, sekarang Sumo telah menembus alam tertinggi, kekuatannya bahkan lebih kuat, dan akan mudah untuk melakukan apa saja. Setelah itu, keduanya pergi bersama dan menuju ketujuan berikutnya. Aliansi Bintang Awan Kuno Istana Perak Dengan Gerbang Tertutup Dan Sunyi Di istana yang agak gelap, reinkarnasi Tianzun perlahan membuka matanya, matanya penuh cahaya, dan nafas di tubuhnya sangat besar, dan dia jelas telah mencapai keadaan tertinggi. Tetapi hanya dalam beberapa saat, dia menahan nafas dan menjadi sangat tenang. Sumo, kamu akhirnya berhasil menembus alam tertinggi. Tianzun reinkarnasi bergumam pada dirinya sendiri, matanya dalam, seperti jurang yang dalam, dalam dan tak terduga. Sumo menerobos ke alam tertinggi, dan dia juga berhasil mencapai alam tertinggi, dan semuanya berada di bawah kendalinya. Saya harap Anda tidak memenuhi harapan dewa. Sao King, reinkarnasi Tianzun menghela nafas, dan menutup matanya lagi. Warriors Promise Bab 2778, Teman dan Musuh Aliansi Bintang Awan Kuno, di Aula Emas Lainnya. Yang Mulia Tai Ying, yang mengenakan gaun putih bulan, duduk bersila di atas futon di toko dengan ekspresi acuh tak acuh. Di depan Yang Mulia Guru Tai Ying, berdiri lebih dari 20 orang kuat. Orang-orang ini adalah pria dan wanita, muda dan setengah bayar, dan mereka semua adalah kultifasi tertinggi. Orang-orang ini semua adalah murid dari markas besar Guyun, dan mereka semua adalah orang-orang yang luar biasa. Tuan Tai Ying yang terhormat, saat ini, kami telah memasang jaring besar di langit berbintang di sekitar Tianlan, dan kami tidak akan pernah membiarkan sumo kembali ke Aliansi Bintang Tianlan. Seorang murid parubaya yang tinggi berkata kepada Yang Mulia Guru Tai Ying mengepalkan tinjunya dan berkata, Demi keselamatanmu, jangan terlalu dekat dengan Aliansi Bintang Tianlan. Tuan Tai Ying mendesak. Dimengerti, kami telah merekrut lebih dari 3.000 penatua dari setiap cabang. Cabangnya ada di sekitar Aliansi Bintang Tianlan, dan masih ada jarak dari Aliansi Bintang Tianlan, jadi bahayanya tidak besar. Kata murid parubaya itu. Ya. Venerable Master Tai Ying sedikit menganggup dan bertanya, apakah kamu sudah menemukan keberadaan sumo selama beberapa bulan? Beberapa bulan yang lalu, sumo menghancurkan toko cabang Jingyue dan membunuh Basiyu dan orang lain dari cabang Jingyue. Begitu berita tentang masalah itu kembali, mereka mulai mengaturnya. Tuan Tai Ying yang terhormat, dunia Yunlan terlalu besar, tidak mudah untuk menemukan sumo. Murid parubaya itu menghela nafas dan melanjutkan, namun, selama sumo tidak kembali ke dunia besar Tianlan, hanya masalah waktu sebelum kita menemukannya. Dimana Tuan Muda Liu Yun? Yang mulia Master Tai Ying bertanya, baru-baru ini, Tuan Muda Liu Yun telah berurusan dengan orang-orang Tianlan. Jika pihak lain mengetahui berita kepergian sumo dari Tianlan, dia pasti akan mengambil tindakan. Bagi Tuan Muda Liu Yun, yang mulia Tuan Tai Ying masih sangat mementingkan dirinya. Bagaimanapun, Ayah Tuan Muda Liu Yun, Tuan Muda Liu Kong, lebih kuat darinya, dan Tuan Muda Liu Yun dapat mengerahkan banyak tenaga. Dalam aliansi Bintang Awan Kuno, ada banyak vaksi, yang sangat rumit. Hampir setiap penguasa memiliki jalur langsungnya sendiri. Misalnya, murid-murid di aula ini adalah keturunan langsung dari Lord Tai Ying, dan mereka mematuhinya. Tuan Muda Liu Yun telah membawa seseorang ke Bintang Mencolok. Kata murid paruh baya itu. Bintang yang mencolok. Yang mulia Tai Ying sedikit mengernyit ketika mendengar kata-kata itu. Bintang Mencolok ini adalah harta penting dari aliansi Bintang Tianlan. Ada banyak murid Tianlan di sana. Mungkinkah Tuan Muda Liu Yun akan membunuh orang di sana? Menghela nafas sedikit, Yang mulia Tai Ying tidak bertanya kepada Tuan Muda Liu Yun tentang masalah ini. Jika pihak lain membuat masalah besar, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Setelah ragu-ragu sebentar, dia mengayunkan telapak tangannya, dan segel batu berbentuk aneh muncul di telapak tangannya, dan melemparkan segel batu ke tangan murid paruh baya itu. Ambil segel hidup dan mati dewa-dewa, pergi ke cabang Tianluo, cabang Qinghua, cabang Shenhai, cabang Gutan, dan cabang Qingling, mobilisasi sepuluh ribu tetua, dan coba lacak keberadaan sumo. Tanda seru petik dua. Yang mulia guru Tai Ying berkata dengan suara yang dalam bahwa cabang-cabang ini adalah milik faksi pribadinya dan pasti akan mematuhinya. Dan murid-murid di depanku ini juga berasal dari faksi-faksi ini. Ya, murid paruh baya itu sangat gembira. Dengan begitu banyak orang, kesulitan menemukan sumo akan sangat berkurang. Lanjutkan dengan masalah ini, jangan membuat banyak keriuhan dan membuatnya diketahui semua orang. Tuan Tai Ying memperingatkan. Ya, semua orang menjawab, dan segera, mereka semua pensiun dan meninggalkan istana Lord Tai Ying. Setelah semua orang pergi, Yang mulia guru Tai Ying menghela nafas sedikit. Untuk sumo, dia harus dibunuh, dan sumo mungkin mempermalukannya. Saat ini, di dunia besar Yunlan, dan bahkan di aliansi bintang awan kuno, ada banyak orang yang diam-diam mencibir padanya. Dieksekusi di depan umum sulit untuk tidak menusuk tulang belakang. Tentu saja, Lord Tai Ying, sebagai orang yang sangat kuat di alam ciptaan, memiliki suasana hati yang sangat tinggi, dan tentu saja dia tidak akan marah karena hal ini. Tapi tidak peduli apa, sumo harus mati. Selain itu, karena masalah ini, Gu Yun dan Tianlan berada dalam konflik terus-menerus, dan orang-orang meninggal secara tragis hampir setiap hari. Sebagai pemerakarsa, sumo, hanya satu kematian yang bisa menebus seluruh aliansi bintang Gu Yun. Sumo dan Tu Ying terbang di bintang-bintang, dan mereka akan pergi ke tujuan berikutnya. Sumo, dengan kekuatan tempurmu, kamu sekarang telah mencapai ranah supremasi. Kami akan menyelesaikan dua tugas berikutnya. Ini akan terlalu mudah, Tu Ying tersenyum ringan. Jangan ceroboh. Dalam situasi saat ini, aliansi bintang awan kuno tidak akan siap. Sumo berkata dengan suara yang dalam. Orang-orang Tianlan menyerang dan membunuh industri Gu Yun dalam jumlah besar. Demikian pula, orang-orang dari aliansi bintang awan kuno juga. Dalam sejumlah besar orang mencekik Tianlan. Oleh karena itu, tidak mungkin bagi orang-orang di kedua sisi untuk duduk diam. Dalam keadaan normal, industri Gu Yun akan ditarik, dan mereka yang tidak dapat ditarik akan dilindungi. Selama kamu tidak bertindak gegabu, kamu bisa mengetahui situasinya terlebih dahulu, bahayanya tidak besar. Tu Ying mengangguk. Iya. Keduanya mengobrol sepanjang jalan, terbang selama enam hari, dan datang ke bintang berukuran sedang. Di atas bintang ini, ada tanah harta karun aliansi bintang awan kuno, dan ada tambang ilahi khusus yang dapat menghasilkan besi ilahi berkualitas super tinggi. Namun, ketika Tu Ying dan Sumo datang ke bintang ini untuk menyelidiki, mereka menemukan bahwa apa yang disebut tambang ilahi tidak ada lagi di sana, dan bahkan tambang itu telah menghilang. Diperkirakan aliansi bintang awan kuno telah memindahkan ranjau, kata Tu Ying. Sumo tidak berdaya, dan segera, dia dan Tu Ying bergegas ke lokasi misi berikutnya, yang tidak jauh, tetapi hasilnya masih sama. Misi terakhir juga merupakan toko aliansi bintang awan kuno, tetapi toko ini sudah lama kosong. Target telah menghilang, Sumo dan Tu Ying hanya bisa kembali tanpa daya ke aliansi bintang Tianlan. Tidak ada yang bisa dikatakan sepanjang jalan. Setelah lebih dari sebulan, mereka berdua tidak jauh dari aliansi bintang Tianlan. Pada saat ini, Sumo, yang sedang terbang, tiba-tiba berhenti dan sedikit mengernyit. Apa yang salah? Melihat Sumo berhenti, Tu Ying bertanya dengan bingung. Sepertinya seseorang mengikuti kita. Ekspresi Sumo tetap tidak berubah, dan dia berkata kepada Tu Ying melalui transmisi suara. Sebenarnya, dia tidak terlalu yakin, tetapi memiliki perasaan yang samar. Ada yang mengikuti kita. Ketika Tu Ying mendengar kata-kata itu, matanya sedikit menyipit, merasakan langit berbintang di sekitarnya. Namun, daerah sekitarnya sangat tenang selama ratusan ribu mil, tanpa petunjuk apapun. Aku tidak tahu di mana dia, tapi dia pasti ada di dekat sini. Sumo berkata lagi melalui transmisi suara bahwa kemampuan orang ini untuk bersembunyi tidak kecil, dan dengan persepsinya yang tajam, dia tidak dapat menemukan jejak pihak lain. Setelah mengatakan itu, sosok Sumo melintas dan dia terus terbang menuju aliansi bintang Tianlan. Karena orang ini bersembunyi di kegelapan, dia secara alami adalah musuh, bukan teman. Lebih baik kembali ke Skylanteran Star Alliance sesegera mungkin. Ketika Tu Ying melihat ini, dia segera mengikuti, dan buru-buru pergi ke Tianlan Star Alliance. Setelah terbang lebih dari satu jam, Sumo dan Tu Ying hanya berjarak setengah jam dari pinggiran aliansi bintang Tianlan. Warriors Promise Bab 2779, ini akan berubah. Astaga! Pada saat ini, niat membunuh yang kuat tiba-tiba datang, dan pedang ki yang tajam tiba-tiba datang dari langit dan menebas ke arah kepala Sumo. Pedang ini tak tertandingi dan kuat, mengandung hukum matahari yang sangat besar, ganas dan mendominasi. Kau lah yang menunggu. Sumo tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke atas, matanya tajam seperti pisau, dia telah berjaga-jaga, dan tentu saja, pihak lain akhirnya menembak. Pada saat ini, seorang pria parubaya yang anggun mengenakan jubah putih, dengan basis kultivasi setinggi alam tertinggi Xiao Cheng, melakukan serangan sengit. Namun, para pejuang dari alam tertinggi Xiao Cheng tidak memiliki kekuatan pencegah di depan Sumo. Rusak. Sumo melakukan serangan balik dalam sekejap, dan pedang yang sama menebas, langsung menghancurkan energi pedang yang menyerang. Tentu saja. Pria parubaya yang anggun, melihat kekuatan Sumo, tidak bergerak lagi, tetapi berbalik dan melarikan diri. Tentu saja, dia tidak benar-benar melarikan diri, tetapi ingin menunda untuk sementara waktu. Dia mengikuti Sumo untuk waktu yang lama, tetapi dia tidak pernah bergerak. Dia baru saja melihat bahwa Sumo telah mencapai alam tertinggi, dan dia tidak yakin untuk membunuh atau menangkap Sumo. Bagaimanapun, seperti yang kita semua tahu, Sumo sangat kuat dalam pertempuran. Sekarang dia memiliki basis kultivasi tahap pertama alam tertinggi, dia pasti sebanding dengan seniman bela diri dari tahap kecil alam tertinggi. Oleh karena itu, sampai saat ini, dia tidak mengambil tindakan, karena tempat ini hanya setengah jam dari aliansi bintang Tianlan, dan jarak ini hampir merupakan persepsi alami tertinggi dari pembangkit tenaga listrik penciptaan. Dengan kata lain, bertarung di sini, pembangkit tenaga listrik dunia peramal Tianlan tidak akan ditemukan kecuali dia menyelidikinya sepanjang waktu. Namun, jika Sumo diizinkan untuk bergerak maju, dia akan lebih dekat dengan aliansi bintang Tianlan. Pada saat itu, bahkan jika Tuan Yang Mulia Rilem keberuntungan Tianlan tidak dapat menyelidiki, dia masih dapat merasakan fluktuasi pertempuran. Sekarang, dengan satu pukulan, Ruyah setengah bayas sudah tahu tentang kekuatan Sumo, dan dia sangat sulit untuk dihadapi sendirian. Namun, dia sudah mengirim pesan ke orang-orang terdekat. Selama dia memegang Sumo sejenak, orang lain bisa datang, dan akan mudah untuk mengepum dan membunuh Sumo. Kamu tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Sosok Sumo melintas, dan dia meledak dengan kecepatan tercepat, mengejar pria paru baya itu. Pada saat yang sama, dia membuat langkah berani, dan saat dia bergerak, dia memiliki kekuatan tempur terkuat. Saya melihat pedang panjang di tangannya menebas berulang kali, dan energi pedang membentuk badai, menyerang dan membunuh pria paru baya yang anggun itu. Karena terobosan ke alam tertinggi, kekuatan sumber kacau Sumo juga telah mengalami banyak perubahan. Setengah dari itu datang dengan hukum api, dan setengah dari itu datang dengan hukum logam. Kekuatannya lebih dari satu tingkat lebih kuat dari sebelum terobosan. Oleh karena itu, pukulan ini sangat kuat, bahkan jika itu membunuh Basiyu sebelum pembunuhan instan, itu akan lebih dari cukup. Adapun Basiyu sebelumnya, meskipun ia berada di alam pertama dari alam tertinggi, kekuatan tempurnya benar-benar dekat dengan pembangkit tenaga listrik dari alam tertinggi Xiaoceng. Bagaimana mungkin? Ketika pria paru baya yang anggun melihat kekuatan serangan Sumo, dia langsung ngeri, dan matanya menunjukkan kengerian. Dia awalnya ingin menahan Sumo untuk sementara waktu, sehingga dia bisa menunggu sampai pembangkit tenaga listrik guyun lainnya tiba untuk memulai pengepungan. Dia tidak menyangka kekuatan Sumo begitu kuat. Jika dia tidak bisa menghentikannya, dia pasti akan mati, apalagi diseret ke yang lain. Hancurkan aku. Pria paru baya yang elegan itu langsung memutar pedang di tangannya dan memancarkan cahaya putih matahari, berubah menjadi bayangan pedang besar, dan terbanting dengan keras. Kemudian, semua ini sia-sia. Meskipun Sumo tidak menggunakan Hong Meng Purple Ki, itu bukan sesuatu yang bisa ditolak oleh seorang pria paru baya yang elegan. Ledakan Badai pedang ki yang dibentuk oleh kekuatan sumber kacau yang kuat mencekik segalanya, mendorong langit berbintang secara horizontal, mengalahkan pedang ki pria paru baya yang elegan, dan segera membuka mata lawan. Ah gelombang-gelombang-gelombang! Raungan melengking terdengar, dan segera, cahaya putih seperti matahari yang terik keluar dari gelombang kejut yang luas dan lari dengan cepat. Ya, saya ingin hukum matahari. Ketika Sumo melihat ini, wajahnya tenang, sosoknya melintas, dan dia mengejar roh primordial cahaya putih seperti matahari yang terik. Pada saat yang sama, dia mengaktifkan kekuatan melahap. Tidak ada yang tidak terduga. Setelah dua nafas, Sumo melahap roh primordial cahaya putih seperti matahari yang terik. Ayo pergi! Setelah merapikan pria paru baya yang elegan, Sumo menyapa Tuying yang telah minggir, dan kemudian pergi ke Tianlan Star Alliance. Dari penampilan pria paru baya yang anggun hingga saat dia dibunuh oleh Sumo, hanya butuh tiga nafas sebelum dan sesudah, yang secepat kilat. Orang-orang paru baya yang elegan tidak bisa menunggu kedatangan pembangkit tenaga listrik guyun lainnya. Jaring besar yang mereka buat seperti lelucon, dan langsung dipatahkan oleh Sumo. Sumo dan Tuying pergi, dan pemandangan itu berangsur-angsur menjadi tenang. Kemudian, lusinan nafas berlalu, dan lusinan orang datang. Wuss! Dari beberapa arah, puluhan pembangkit tenaga listrik berkumpul dengan cepat, dan akhirnya berhenti di tempat pria paru baya yang anggun itu meninggal. Orang-orang ini datang dari dekat, dan mereka semua tidak aktif di sekitar aliansi bintang lentera langit. Saudara Yun gagal. Dengan darah yang kuat, mungkinkah saudara Yun telah jatuh? Ada kemungkinan, baru saja mengirim pesan dari saudara Yun, Sumo telah mencapai awal alam atas, dan itu normal untuk kekuatannya untuk melampaui saudara Yun. Sepertinya rencananya gagal. Sekelompok pembangkit tenaga listrik Gu Yun semuanya tampak jelek. Mereka tidak aktif di pinggiran Tianlan, hanya untuk menghentikan Sumo dan membunuhnya ketika Sumo kembali ke Tianlan. Sekarang lebih baik, bukan saja dia tidak dihentikan, tetapi satu orang terbunuh. Namun, ini juga sesuatu yang tidak bisa dihindari. Alasan utamanya adalah mereka harus menjauh dari Tianlan, jaringannya terlalu besar, dan tenaganya tidak cukup. Jika tidak, selama mereka menemukan Sumo, mereka dapat segera memulai pengepungan. Semuanya, karena rencananya gagal, masalah ini hanya bisa ditinggalkan untuk saat ini. Kata seorang pemuda pendek dan kuat. Ayo pergi ke Flishy Star, Tuan Muda Liu Yun tampaknya akan menghancurkan Flishy Star. Kata yang lain. Tuan Muda Liu Yun terlalu kejam, jika bintang mencolok itu dihancurkan, Tianlan diperkirakan gila. Ayo dan lihat. Setelah diskusi singkat, kelompok itu pergi dengan cepat. Mereka tidak berani tinggal lebih lama lagi karena terlalu dekat dengan aliansi bintang Lentera Langit. Sumo kembali ke Tianlan dengan lancar, dan bersama dengan Tuying, datang ke Gu Yexing, dan sosoknya jatuh di puncak Tiangu. Sumo, bisakah kamu mengambil hukum orang lain untuk kamu gunakan sendiri? Tuying menatap Sumo, dia sudah menebak ini, dan Sumo bahkan mengatakan bahwa dia menginginkan aturan orang lain. Tapi situasi ini agak terlalu mengejutkan, dan Tuying tidak begitu percaya. Aku akan memberitahumu nanti, kamu pergi untuk menyerahkan tugas. Sumo berkata sambil tersenyum. Oke, Tuying mengangguk, tetapi dia diam-diam terkejut, karena Tuying tidak menyangkalnya, yang berarti tebakannya benar. Setelah itu, Tuying pergi ke Tianlan Xing untuk menyerahkan misi, sementara Tuying pergi mencari Primal Chaos King. Namun, dia tidak menemukan pihak lain. Primal Chaos King tidak ada di dalam gua. Saya tidak tahu apakah dia pergi ke bintang lain atau kembali ke gerbang Tuhan yang tiada taranya. Sumo tidak pergi untuk menyelidiki, dia kembali ke guanya sendiri dan mulai berlatih lagi. Adapun hadiah untuk tugas itu, dia sudah memberitahu Tuying sebelumnya bahwa dia tidak akan memberikannya kepada pihak lain. Sumo telah menyempurnakan Yuan Shen dari pria parubaya yang anggun menjadi Ki Ungu Hongmeng, dan sekarang dia mulai menggabungkan kristal hukum. Hukum matahari pria parubaya yang elegan ini sebenarnya setinggi kesempurnaan agung urutan ke-7, yang sangat kuat. Proses fusi sangat halus, dan tidak butuh waktu lama untuk itu berakhir. Ini memberi Sumo kekuatan hukum kesempurnaan agung tingkat ke-7, dan kekuatannya meningkat pesat lagi. Kemudian, Sumo mulai bermeditasi. Saat memadatkan kultifasinya, dia memahami hukum tabu. Waktu berlalu dengan tenang. Setelah lima hari, gua yang sunyi itu pecah, dan Tuying datang ke gua Sumo. Sumo, sesuatu yang buruk terjadi. Seperti embusan angin, Tuying terbang ke gua Sumo dan datang ke gua yang terakhir. Apa yang terjadi? Sumo membuka matanya dan bertanya perlahan. Bintang kesombongan dihancurkan oleh aliansi Guyun, para penguasa marah, para penguasa aliansi marah, dan siap untuk bertarung melawan Guyun. Tuying berkata dengan keras, dengan ekspresi khawatir di wajahnya, ini adalah perang yang sebenarnya, bukan yang sebelumnya perkelahian kecil di antara para murid. Di mana bintang yang mencolok itu? Sumo bertanya dengan tidak jelas. Fashion star adalah harta Tianlan, karena ada banyak kekuatan lain di dalamnya, jadi flashy star tidak berada di wilayah Tianlan, agak jauh dari Tianlan, ada sejumlah besar murid Tianlan kami, jumlahnya tidak kurang dari sepuluh-puluhan ribu, ada ratusan juta prajurit di seluruh bintang yang mencolok, dan sekarang mereka semua mati, dan seluruh bintang telah dihancurkan. Tuying berkata dengan sungguh-sungguh. Ini sangat kejam, Sumo mendengar kata-kata itu dan menarik napas dalam-dalam. Tidak heran para penguasa Tianlan marah. Bagaimana mungkin mereka tidak marah dengan kehilangan seperti itu? Ini akan berubah. Dunia besar Yunlan berikutnya bukan lagi tanah harta karun yang makmur. Pasti akan berdarah dan hujan. Tuying berkata dengan ekspresi serius. Di masa lalu, dia bebas dan stabil di Tianlan, tetapi di masa depan, saya khawatir akan sulit untuk menjadi stabil. Warriors promise bab 2780, semua orang berteriak. Mendengar apa yang Tuying katakan, Sumo tetap diam. Ini memang peristiwa besar, bahkan perubahan besar di Yunlan. Tidakkah orang-orang Guyun mengerti bahwa menghancurkan Fleshy Star akan benar-benar membuat marah Tianlan? Atau apakah mereka sudah siap untuk bertarung? Sumo berkata sambil menghela nafas. Tidak jelas, tetapi dikatakan bahwa penghancuran Fleshy Star kali ini dilakukan oleh Tuan Muda Liu Yun dari Guyun, yang membawa lusinan tetua Guyun dan langsung menyempurnakan Fleshy Star. Tu memenangkan jalan. Tuan Muda Liu Yun, mata Sumo sedikit menyipit. Ternyata orang ini sedang melakukan sesuatu, tapi dia tidak tahu apakah ada instruksi dari Tuan Guyun. Tu Ying, kita tidak boleh terlalu banyak berpartisipasi dalam hal semacam ini, mudah untuk membunuh orang. Sumo memperingatkan bahwa meskipun konflik antara Guyun dan Tianlan disebabkan olehnya, dia tidak dapat berpartisipasi terlalu banyak, lagi pula, dia baru saja mencapai supremasi. Ya, Tu Ying mengangguk. Setelah itu, Tu Ying mengobrol dengan Sumo sebentar dan meninggalkan gua Sumo. Setelah Tu Ying pergi, Sumo terus berlatih. Untuk pertempuran antara Tianlan dan Guyun, dia tidak akan ikut campur saat ini. Sumo berkultivasi dengan mantap, tetapi aliansi bintang Tianlan telah meledak. Karena bintang kesombongan dihancurkan, sekelompok master terhormat Tianlan sangat marah, dan mereka mendiskusikan cara untuk melawan. Segera, beberapa master di tingkat Tuan meninggalkan aliansi bintang Lentera Langit. Beberapa Tuan terhormat dari alam penciptaan, penuh amarah, bergegas ke aliansi bintang awan kuno. Setelah mereka memasuki lingkup pengaruh aliansi bintang awan kuno, mereka menembak sesuka hati. Banyak bintang dihancurkan, dan prajurit yang tak terhitung jumlahnya terbunuh. Di bawah serangan Lord of Creation, hampir tidak ada yang selamat. Tuan terhormat dari alam penciptaan memiliki kekuatan untuk dengan mudah menghancurkan bintang-bintang bahkan di dunia besar dengan ruang yang stabil seperti dunia Yunlan. Pada akhirnya, beberapa penguasa alam penciptaan datang ke aliansi bintang awan kuno dan dengan berani menembak bintang-bintang dari aliansi bintang awan kuno. Untungnya, bintang-bintang cabang itu semuanya memiliki formasi yang menakutkan, dan ketika Rilem Lord keberuntungan tinggi Gu Yun segera memblokir mereka, bintang-bintang cabang itu selamat dan menderita sedikit kerusakan. Kemudian, tidak mengherankan, perang yang mengerikan pecah. Meskipun beberapa penguasa Tianlan sangat kuat, mereka masih dipukul mundur dengan paksa. Pertempuran ini dapat dianggap sebagai awal dari perang antara aliansi bintang awan kuno dan aliansi bintang Tianlan. Untuk jangka waktu tertentu, kedua aliansi itu saling menyerang dengan panik, dan kelompok-kelompok pembangkit tenaga listrik Rilem tertinggi dikirim untuk saling menyerang. Gu Yun dan Tianlan keduanya memiliki sejumlah besar pasukan yang berafiliasi. Bintang-bintang di mana kekuatan ini berada-tidak berada dalam wilayah kedua aliansi, sehingga mereka menjadi target dari kedua aliansi. Untuk sementara waktu, seluruh dunia Yunlan berada dalam kekacauan total, dan ada pembunuhan di mana-mana, dan puluhan ribu prajurit terbunuh setiap hari. Gu Yun dan Tianlan, dua kekuatan aliansi utama, juga mencapai dasar api yang sebenarnya, dan banyak penguasa alam keberuntungan terus-menerus dikirim untuk mencekik pembangkit tenaga listrik dari kekuatan lawan. Tentu saja, untuk menghindari korban yang tidak perlu di antara para murid dari dua aliansi utama, mereka semua mengatakan bahwa murid mereka masing-masing berkumpul secara berurutan. Bagaimanapun, Tuhan terhormat dari kedua belah pihak telah mengambil tindakan. Setelah murid biasa di bawah meninggalkan wilayah aliansi, tidak ada bedanya dengan mencari kematian. Kedua aliansi utama secara bertahap meredah karena fakta bahwa tidak ada murid yang keluar untuk berjalan-jalan dan saling membunuh. Para penguasa alam penciptaan itu tidak akan saling bertarung sampai mati atau mati. Di rumah gua, Sumo telah berkultivasi dengan damai selama lima tahun, terlepas dari urusan dunia. Setelah lima tahun berlatih, ia menggabungkan hukum kehancuran Basiu pada tahap akhir tingkat ketujuh dengan kekuatan sumbernya sendiri, sehingga kekuatan sumbernya datang dengan tiga jenis api, logam, dan kehancuran. Kekuatan hukum Adapun hukum tabunya, serta hukum lainnya, seperti hukum lima unsur, del, karena mereka tidak berada di akhir tahap ketujuh, mereka tidak dapat digabungkan dengan sempurna dengan kekuatan sumber. Pada saat yang sama, lima tahun terakhir juga sangat mengkonsolidasikan kultivasi Sumo dari alam tertinggi, di mana ia mengkonsumsi banyak originium. Di alam tertinggi, bahkan jika itu hanya peningkatan energi sumber, itu akan mengkonsumsi sejumlah besar energi sumber. Pada hari ini, Sumo membuka matanya, menyelesaikan kultivasinya, dan datang ke kediaman gua primal Chaos King. Namun, dia masih belum melihat pihak lain, dan pihak lain belum kembali selama beberapa tahun. Mungkinkah Menara Waktu belum keluar? Atau apakah itu kembali ke gerbang yang tiada taranya? Sumo menebak dalam hatinya bahwa pihak lain harus berada di Menara Waktu atau kembali ke gerbang yang tiada taranya. Setelah itu, dia juga meninggalkan Gu Yexing dan terbang ke bintang utama Tianlan, bersiap pergi ke waktu untuk menemukan primal Chaos King, dan omong-omong, dia berlatih di Menara Waktu selama beberapa tahun. Tujuannya dalam mencari Raja Yuan adalah untuk meminta pihak lain untuk membawa sekelompok batu originium kembali ke gerbang ilahi Peerless. Dalam misi terakhir, dia mendapatkan originium dalam jumlah besar, dan dia ingin mengeluarkan yang biasa dan memberikannya kepada Sandman yang tiada taranya untuk dinikmati. Ketika saya datang ke Tianlan Star dan berjalan ke lembah tempat markas besar Tianlan berada, saya bertanya-tanya apakah itu ilusi. Sumo merasa bahwa suasana markas Tianlan sedikit berbeda. Sangat menyedihkan. Seluruh markas Tianlan memberi orang perasaan genting, dan banyak orang di markas seberat besi. Dalam beberapa tahun terakhir, saya telah berselisih dengan Gu Yun, dan jumlah teman sekelas yang jatuh mungkin telah dihitung. Berapa banyak? Orang-orang di alam tertinggi telah jatuh sebanyak seribu orang, dan ada sebanyak satu juta orang di alam Raja Dewa, dan ada banyak orang dengan basis kultivasi yang lebih rendah. Kerugian yang sangat besar. Aliansi bintang Gu Yun juga tidak memanfaatkannya. Yang Mulia Gu Yeh seorang diri membunuh Gu Yun, melukai Yang Mulia Liu Kong dari Gu Yun, dan membunuh lebih dari selusin perfeksionis tertinggi sekaligus. Siapa? Tuan Gu Yeh memang kuat, tapi dia membunuh Gu Yun beberapa kali untuk Sumo. Ya, Sumo ditinggalkan olehnya. Dia membunuh begitu banyak orang. Secara alami, dia tidak bisa melakukannya sendiri. Petik 2 Tuan Gu Yeh tidak malu dengan Tianlan, tapi Sumo, sampah itu, tidak muncul selama bertahun-tahun. Dia hanya serigala bermata putih. Begitu dia berjalan ke markas Tianlan, wajah Sumo berubah suram, dan percakapan banyak murid markas mencapai telinganya tanpa halangan. Namun, kedatangan Sumo segera diketahui, dan obrolan itu tiba-tiba berhenti. Desir. Sosok itu melintas, jalan Sumo terhalang, dan seorang pemuda berhenti di depan Sumo. Sumo, apakah kamu masih memiliki wajah untuk datang ke markas? Seorang pemuda berbaju kuning berteriak dengan dingin. Pemuda ini akrab dengan Sumo. Dia adalah orang yang memarahinya di time tower terakhir kali. Kenapa aku tidak punya wajah untuk datang? Sumo bertanya dengan acuh tak acuh, melihat ke depan pakaian kuning itu. Pada saat yang sama, dia terdiam, mengapa dia terus berlari ke orang ini? Apakah kamu tidak akan berjuang untuk Tianlan? Kemana saja kamu beberapa tahun terakhir ini? Teriak pemuda berbaju kuning dengan marah. Aku sedang berkultivasi, Sumo berkata dengan jujur. He he, kultivasi. Pemuda berbaju kuning mencibir, dan dewa besar itu bertanya, kami Tianlan dan Gu Yun memulai perang, dan banyak bangsawan yang dihormati telah mengambil tindakan gelombang indongtel.com Gelombang Anda, inisiator, telah berkultivasi, inilah yang katamu untuk surga bertarung melawan Lan. Pemuda berbaju kuning itu sangat marah. Dia membenci Sumo di depannya. Bukan hanya dia, tetapi banyak orang dari Tianlan yang sama. Karena terlalu banyak orang di Tianlan yang meninggal secara tragis dalam konfrontasi antara dua aliansi besar, dan penyebab umumnya adalah Sumo. Itu saja, kuncinya adalah bahwa kedua aliansi itu saling menyerang, dan banyak murid yang lemah telah mengambil tindakan satu demi satu, dan Sumo sebenarnya berkultivasi dengan ketenangan pikiran. Karena itu, pemuda berbaju kuning, yang sudah marah, pecah ketika dia melihat Sumo. Iya, Sumo, kamu malu dengan Tianlan. Jika bukan karena yang mulia Gu Ye, bagaimana Anda bisa berkultivasi dengan tenang, yang mulia Gu Ye sebenarnya berjuang untuk Anda. Tikus. Ada banyak murid dari markas di sekitar, dan hampir tidak ada dari mereka yang memiliki wajah yang baik. Tampaknya Sumo telah menjadi tikus yang menyeberang jalan, dan dia akan dimarahi oleh semua orang. Cinta Tianlan, aku, Sumo, akan membalasnya, tapi bukan giliranmu untuk mengajariku. Sumo berkata dengan acu tak acu, dan berkata dengan suara yang dalam, dia tidak benar-benar ingin bertarung, tetapi ingin meningkatkan kekuatannya. Ambil tembakan lain. Bagaimanapun, dia adalah pembunuh Gu Ye, dan jika dia pergi sendirian tanpa kekuatan yang kuat, dia akan dengan mudah mati secara tragis. Terima kasih telah menonton!